Su Fang pertama-tama menyerap kekuatan Venaro esensi asal, serta segala jenis sumber daya untuk memulihkan ki sejatinya. Tubuhnya juga terluka parah, jadi dia perlu menyerap esensi pohon roh labu surgawi dari labu roh awan api. Dengan kemampuan pemulihan tubuh sejati terate hitam, hanya perlu beberapa saat baginya untuk pulih sepenuhnya. Setelah berkultivasi, dia menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi untuk membiarkan dinding giyok gambar ilahi membuka jalan. Kemudian, dia mengaktifkan True Demon Blood Plate untuk memindahkan semua ahli yang tertindas ke dalam ruang True Demon Blood Plate. Begitu mereka tiba di dunia lempeng darah iblis sejati, beberapa raksasa mengetahui jenis harta Dharma apa itu. Dengan kidunia bawah yin yang berputar-putar, semua orang merasa seperti berada di tubuh malaikat maut. Keluar! Bayi yang milik Su Fang muncul di hadapan semua orang dan berteriak, Tetua Agung Terate Merah dan Penatua Perunggu dari Sekte Pedang Terate Hijau, Penatua Agung Heizun dan Penatua Zhang Feng dari Sekte Dewa Tertinggi, Biarawati Suanzen dari Pavilion Suanfe, Raja Suci Guangzhou dan Penatua Deichi dari Kekaisaran Senyuan, Jin Changkong dan Penatua Juedao dari Sekte Pemberian Surgawi. Kekuatannya seperti gelombang, memicu gelombang turbulen di tubuh setiap kultifator. Suara mendesing. Para ahli yang tiada taranya terbang satu demi satu. Ada sembilan orang. Kesembilan orang ini tidak sederhana. Mereka adalah Penatua atau Penatua, dan semuanya terkenal di delapan tempat. Terutama Tetua Agung Terate Merah dari Sekte Pedang Terate Hijau, Tetua Agung Heizun dari Sekte Dewa Tertinggi, Raja Suci Guangzhou dari Kekaisaran Senyuan, dan Penatua Zhang Hao dari Deichi. Adegan itu sungguh tak terlukiskan. Raksasa dari delapan tempat itu benar-benar datang ke depan Su Fang, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak berani menunjukkannya di depan Su Fang saat ini. Itu berarti mendekati kematian. Raja Suci Guangzhou dan semua penggarap Kekaisaran Senyuan, kalian harus tahu siapa aku. Aku mengambil Dunia Kaisar Fana dari Tangan Pangeran Ketiga dan Kaisar Besar Biduk. Bahkan jika Dunia Kaisar Fana masih mengendalikan Dunia Kaisar Fana, Dunia Dewa Primordial, saya akan segera mengambilnya kembali dari Kekaisaran Senyuan. Pertama, dia menatap Raja Suci Guangzhou. Pakar yang tiada taranya ini benar-benar layak disebut pakar. Kekuatannya setara dengan kekuatan Nenek Hairless. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah seorang jenderal Kekaisaran Senyuan, kamu berpikir bahwa tunduk padaku adalah sebuah aib. Aku bahkan bisa membunuh Kaisar Biduk Besar dan merebut warisan Kaisar Manusia dari banyak ahli Kekaisaran Senyuan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Raja Suci Guangzhou, jika Anda diberi sepuluh nyawa, apakah Anda mampu melakukannya? Adapun Tetua Changhao, kamu orang tua dari Sekte Doichi telah mati di tanganku. Aku tahu bahwa Sekte Doichi adalah sekte jalan benar tingkat menengah. Aku tidak takut menyinggung Sekte Doichi. Penatua Heizun dari Sekte Dewa Tertinggi, Anda harus tahu sedikit tentang saya. 200 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali memasuki Sekte Penyegel Surgawi, saya masih seorang kultifator lemah yang baru saja menerobos ke alam inti emas. Namun, saya bisa membuat pil afrodisiak dan bekerja sama dengan Sekte Dewa Tertinggi. Setelah itu, kami berselisih dan menjadi musuh. Sekarang Anda berada di tangan saya, jangan berpikir bahwa Anda masih seorang tetua yang hebat. Jika kamu tidak berperilaku baik, kamu akan berakhir seperti Penatua Suanchou. Tetua pertama teratai merah dari Sekte Pedang Teratai Hijau, saya, Su Fang, tidak memiliki dendam terhadap Sekte Pedang Teratai Hijau Anda di permukaan. Namun, gambar ilahi jadeanulus dari Sekte Roh diambil dari Sekte Pedang Teratai Hijau Anda oleh aku di rawa sunyi besar di alam hutan. Saat itu, aku bahkan membunuh tetuamu King Yang. Kali ini, kamu datang ke Gerbang Sianza untuk menanganiku sesuai dengan perintah Anak Bintang Tujuh Abadi. Sayangnya, baik kamu maupun Anak Bintang Tujuh Abadi telah salah perhitungan. Lebih dari seribu orang dari Sekte Pedang Teratai Hijau mu telah jatuh ke tanganku. Adapun Sekte Penyegel Surgawi. Di depan para ahli dan tetua yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang sebenarnya tidak memberikan wajah apapun kepada para raksasa di masa lalu, dan mengejek serta mengejek mereka. Mereka tidak marah sama sekali. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Bandit. Kekuatan dihormati. Sekarang setelah para raksasa ini jatuh ke tangan Su Fang, jelas bahwa mereka tidak bisa sombong lagi. Su Fang kemudian memandang Jin Changkong dan Penatua Juedao. Jin Changkong, kau lah yang paling mengenalku di antara para kultifator yang tak terhitung jumlahnya di sini. Aku bergabung dengan Sekte Penyegel Surgawi 200 tahun yang lalu. Aku berubah dari murid nominal menjadi murid resmi. Lalu aku bergabung dengan Ichi Moon Paradise yang Anda kendalikan. Dalam waktu singkat, saya menjadi master dan murid Zundao. Saya tidak akan banyak bicara tentang ini, tapi saya akan memberitahu Anda sesuatu yang tidak Anda ketahui. Dalam salah satu pergolakan, seorang yang tiada taranya goblin besar melarikan diri dari Sekte Penyegel Surgawi. Kakamu sedang berbicara tentang Raja Greenfeeder, Iblis Raksasa. Jin Changkong dan Penatua Juedao langsung mengerti. Raja Greenfeeder, secara kebetulan, dia melarikan diri dari Sekte Penyegel Surgawi dan tiba di perbatasan selatan, tempat asalku. Yuan Tianzong memimpin para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi melintasi hutan gelap ke perbatasan selatan untuk mencariku. Kemudian, aku bergabung dengan Sekte Penyegel Surgawi demi menjadi lebih kuat, Raja Bulu Hijau, dan Harta Karun. Semua itu adalah rahasia. Saya membunuh semua orang di Sekte Penyegel Surgawi yang mengetahuinya. Terlebih lagi, saya bukan Fang Yue, melainkan seorang kultifator dari keluarga Su di perbatasan selatan. Tentu saja kamu sudah tahu. Jin Changkong, jangan berpikir bahwa Su Fang mengandalkan Sekte Penyegel Surgawi untuk mencapai posisiku hari ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa teknik, seni, dan harta yang aku gunakan semuanya berasal dari Sekte Penyegel Surgawi. Tujuh kemampuan ilahi hanyalah teknik biasa di hadapanku. Jadi jangan mencoba bersikap tinggi dan perkasa di depanku. Aku tidak berhutang apapun pada Sekte Penyegel Surgawi. Sebaliknya, Sekte Penyegel Surgawi tercela dan tidak tahu malu. Anda telah kalah. Aku, Su Fang, adalah pemenangnya. Ini adalah hukum dunia. Saya memiliki kekuatan, dan saya memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini di depan Anda. Terimalah nasibmu. Segera, saya akan mengambil kembali dunia Kaisar Fana dari Kekaisaran Senyuan. Saat itu, Su Fang akan menjadi penguasa dunia kecil. Itu bukan tujuan akhirku. Di masa depan, aku akan mendapatkan lebih banyak lagi dunia kecil. Di sungai bintang yang tak terbatas ini, aku akan membangun sungai bintang tak terbatas milikku. Semua orang di sini adalah saksinya. Jika kamu setia padaku, maka kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Pil obat, harta magis, teknik budidaya, dan bahkan teknik budidaya tingkat abadi. Saya juga memiliki semuanya. Misalnya, gambar ilahi jadeanulus yang diturunkan oleh sekter roh puluhan ribu tahun yang lalu adalah item Dao yang sangat menakjubkan. Item Dao ini dapat dengan sempurna menemukan kekurangan dalam teknik budidaya dan membantu para kultifator menerobos kemacetan. Apakah Anda menginginkannya? Saya juga mempunyai energi yang tertinggi yang dapat meningkatkan kekuatan hidup Anda. Apakah Anda menginginkannya? Apa yang kukatakan sekarang adalah mengapa aku, Su Fang, mampu menjadi penguasa dunia tertinggi dari manusia hanya dalam waktu 200 tahun. Itu bukan suatu kebetulan, juga bukan karena dukungan dari beberapa tokoh besar. Kekuatan, disinilah aku berbeda dari kalian semua. Sekarang setelah aku melepaskan yang Naschen Souls milikku, kuharap kalian semua bisa melakukannya sendiri. Jika kalian ingin aku melakukannya, aku akan membunuh yang Naschen Souls kalian dan menyempurnakannya menjadi mayat berjalan. Tidak masalah apakah mereka adalah tetua, tetua agung, atau eselon atas dari berbagai faksi. Apakah mereka ikhlas menyampaikannya atau tidak? Su Fang masih mengatakan semua yang ingin dia katakan. Setelah Su Fang selesai berbicara, banyak ahli yang hadir terdiam, terlepas dari apakah mereka terpaksa melakukannya atau apakah mereka bersedia menerima nasib mereka. Terutama sembilan ahli yang berdiri di depan Su Fang. Mereka adalah eselon atas dari faksi sebelumnya dengan kekuatan besar. Bagaimana mereka bisa mau tunduk pada penggarap bencana seperti ini? Namun, di antara ribuan ahli di belakang mereka, beberapa dari mereka melepaskan yang Souls mereka. Kemudian, semakin banyak dari mereka melepaskan yang Souls mereka. Pada akhirnya, semua orang tidak punya pilihan selain melepaskan jiwa yang mereka ke udara. Membelanjakan. Tetua agung Heizun dari Sekte Dewa Tertinggi adalah orang pertama yang melepaskan jiwa yang miliknya. Dia mengertakkan gigi, membenci ketidakmampuannya sendiri. Segera, Zhang Feng, yang juga merupakan penatua dari Sekte Dewa Tertinggi, juga memilih untuk melepaskan jiwa yang miliknya. Kemudian, biarawati Suanzen dan Jin Changkong. Terakhir, penatua Changhao, penatua agung Honglian, dan Raja Suci Guangzhou. Pada akhirnya, sembilan ahli yang tiada taranya memilih untuk berkompromi. Mereka tunduk pada Su Fang. Itu semua adalah barang antik tua yang telah dibudidayakan selama lebih dari 10 ribu tahun. Sebelumnya, mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehidupan murid yang tak terhitung jumlahnya. Segel disintegrasi iblis surgawi, segel tertinggi iblis surgawi. Dia mengaktifkan lempeng darah iblis sejati. Itu adalah harta ajaib tertinggi dari jalan iblis. Ia segera merilis devil ki aslinya, yang bergabung dengan dark underworld ki. Selain itu, Su Fang menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan gelap melayang dan berkumpul di atas kepala ribuan ahli. Pada awalnya, itu hanya kegelapan, tapi kemudian, itu mulai berubah menjadi segel seperti rune. Itu berlangsung selama hampir setengah tahun. Pada akhirnya, ribuan segel terbentuk. Saat Su Fang menekan dengan tangannya, segel itu lolos ke dalam pasukan jiwa yang yang melayang di atas para pembudidaya. Di antara mereka, ada lebih dari 5.000 kultifator yang telah mencapai alam transformasi bulu. Lebih dari 5.000 penggarap alam transformasi bulu adalah jumlah yang mencengangkan. Itu mungkin sebanding dengan sekte penyegel surgawi dan bisa mengejar pavilion Suanfe. Butuh setengah tahun lagi, total satu tahun, untuk memasang segel khusus pada jiwa yang setiap orang. Semua orang yang hadir sepenuhnya berada di bawah kendali Su Fang. Su Fang menatap Raja Suci Guang Zhao, Tetua Agung Honglian, dan yang lainnya. Kalian sembilan adalah yang terkuat. Kalian masih menjadi tetua saya, tetapi ini hanya sementara. Saya tidak akan menghadiahi Anda harta untuk saat ini. Saya harus menunggu sampai Anda memberikan kontribusi di masa depan. Setelah saya melihat kesetiaan Anda, aku akan menempatkanmu pada posisi penting. Ya, sembilan dari mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Itu lebih baik daripada berakhir seperti penatua Suanchou. Hanya ada harapan jika mereka masih hidup. Ini adalah formula pil afrodisiak. Kalian semua, selama ini di ruang harta Dharma, gabungkan teknik alkimia kalian. Su Fang menyampaikan banyak pemikiran. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi trurune dan memasuki pikiran 800 ahli yang hadir. Kemudian, dia membiarkan mereka kembali ke ruang divine image Jade Wall. Mereka hanya berani bernapas setelah memasuki dunia artefak Dao. Dunia lempeng darah iblis sejati tidak berbeda dengan neraka. Semua orang mulai bermeditasi, beristirahat, dan menggabungkan formula alkimia mereka di ruang divine image Jade Wall. Su Fang melayang di udara. Yuer muncul di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda akhirnya memiliki fondasi yang kuat. Setelah Anda meninggalkan Gerbang Siansa, Anda dapat mengambil dunia kaisar fana dari kekaisaran senyuan dan membangun kekuatan Anda sendiri. Jika semuanya berjalan dengan baik, kekaisaran senyuan tidak mudah untuk dihadapi. Ada juga anak bintang tujuh. Banyak kekuatan menderita kerugian besar karena aku memasuki Gerbang Siansa. Langkah ini sebenarnya berbahaya. Sepertinya saya telah memperoleh banyak hal dan menekan ribuan atau bahkan lebih ahli. Begitu saya meninggalkan Gerbang Siansa, kekuatan itu akan tahu bahwa saya masih hidup. Para ahli yang menghilang di Gerbang Siansa pasti akan mati karena aku. Itu sama saja dengan aku membunuh mereka. Pada saat itu, aku pasti akan berada dalam situasi putus asa lagi. Itu sama saja dengan aku menyinggung semua orang. Apa yang perlu ditakutkan? Seperti yang guru katakan sebelumnya, Anda ingin membangun kekuatan di galaksi. Setelah Anda berhasil, Anda dapat melenyapkan semua musuh Anda dan menjadi satu-satunya di dunia. Saya harap kata-kata Yuer membawa keberuntungan. Haha, tetapi Anda harus mengeluarkan energi untuk mengawasi orang-orang ini. Jika ada yang memiliki niat buruk, tekan mereka untuk saya. Ya, Yuer sangat senang. Pikirannya kembali kebukaan ilahi dan menyatu dengan tubuh fisiknya. Saat ini, dia memeriksa tubuh fisiknya. Sudah lebih dari dua tahun. Luka-lukanya sebagian besar telah pulih, namun ia masih memerlukan waktu untuk berkultivasi agar dapat pulih sepenuhnya. 672. Fakta bahwa dia bisa pulih begitu cepat di dalam gerbang saabadi adalah sebuah keajaiban. Kekuatan terbesar Sufang adalah dia bisa menyerap sebagian kis surgawi di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang melampaui semua manusia, mencapai tingkat yang hanya bisa dilakukan oleh para surgawi. Lawanku berikutnya adalah penguasa negeri, dan makhluk abadi yang akan kutemui di sepanjang jalan. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah naga banjir purba. Jika aku tidak siap, aku tidak akan bisa meninggalkan gerbang saabadi. Telapak tangan penyembah surga membutuhkan banyak energi sejati, dan aku belum menguasai seni daois tanpa batas. Hal yang sama berlaku untuk pencerahan sejati misti. Satu-satunya kemampuan ilahi kelas abadi di dunia besar ini adalah ilusori fireklut. Kunci untuk melarikan diri kali ini bukan hanya seni energi. Ada juga item dao, energi sejati, dan keberuntungan. Aku hanya berharap makhluk abadi yang gendut itu tidak menjadikanku musuh. Hari-hari berlalu, dan luka-lukanya akhirnya sembuh. Setelah mengolah ilusori fireklut dan gigantifit heavenly king body, dia fokus pada pencerahan sejati misti. Pencerahan sejati misti sangat misterius. Selain tubuh Raja Surgawi yang raksasa dan seni penyusut kehidupan karya surgawi, itu adalah kemampuan ilahi Su Fang yang paling kuat. Yang paling penting, itu bukanlah seni energi kelas dewa, dan bisa digunakan oleh Su Fang di dunia item dao. Dengan menggunakan pencerahan sejati misti, dia bisa menyerap lebih banyak energi abadi. Saya sudah berada di divisi ke-7 Transcendensi Kesengsaraan. Kapan saya akan mencapai alam transformasi Ascendan? Setelah aku melakukannya, siapa di dunia kecil ini yang mungkin bisa melakukan apapun padaku selain makhluk abadi? Berkat pencerahan sejati misti, energi abadi yang melayang di udara sebenarnya adalah kekuatan material tingkat tinggi. Namun, saat ia berubah dari jasmani menjadi ilusi, Su Fang dapat dengan cepat menyerapnya. Tingkat tertinggi dari kemampuan ilahi ini adalah ia dapat menciptakan objek material di langit berbintang yang tak terbatas, seperti planet. Dua tahun penanaman yang tenang telah berlalu. Su Fang menggunakan flame-clute wings dan kekuatan formasi abadi untuk terbang ke udara. Sesaat kemudian, makhluk abadi yang gemuk itu tiba di udara di atas kota kristal. Begitu mereka berdua mencapai perbatasan kota, yang mulia Transcendent bergegas menyambut mereka. Transcendent-Transcendent agung telah meyakinkan lebih dari 2.000 ahli untuk mengajukan, semuanya berasal dari berbagai organisasi yang dikenal Su Fang. Meski begitu, masih ada beberapa ribu orang yang menunggu di luar kota, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Su Fang Setelah menyedot sekelompok orang ini ke dalam ruang artefak Dao, dia sekarang memiliki lebih dari 10.000 ahli di bawah kendalinya. Ini adalah fondasi yang sebanding dengan kekuatan besar. Su Fang memang memiliki kualifikasi untuk membentuk kekuatan besar, tapi ada syaratnya. Mereka harus meninggalkan gerbang Sian Sa. Jika mereka tidak bisa pergi, bahkan jika mereka bisa menekan makhluk abadi di sini, apa gunanya? Lupakan para kultifator yang tersebar di luar Crystal City. Aku tidak bisa menyianyikan waktuku untuk mereka. Terlebih lagi, aku sudah menekan 10.000 paragon. Itu sudah cukup. Dia segera bertemu dengan si gemuk abadi. Setelah berdiskusi, keduanya memutuskan untuk memasuki ruang cermin secepat mungkin dan meninggalkan gerbang Sian Sa secepat mungkin. Semakin lama dia tinggal, hatinya semakin terasa seperti terbebani oleh batu besar. Untuk menghematki sejati, dia menyedot guru agung Yue Zen ke dalam gambar ilahi Jade Anulus. Di satu sisi, dia tidak perlu mengambil risiko untuk membawanya, dan di sisi lain, dia bisa membiarkan dia menjaga para ahli yang baru saja ditekan. Hua Hua. Pada saat ini, manusia dan makhluk abadi sekali lagi terbang menuju kedalaman Crystal City. Secara diam-diam, mereka melewati penghalang yang membelenggu para penggarap Crystal Realm dan tiba di kedalaman Crystal City. Mereka melewati sejumlah besar runtuhan, tapi untungnya, mereka tidak membangunkan satupun penggarap alam kristal. Mereka berhasil sampai di luar cermin kristal. Dipisahkan oleh tembok, penguasa bumi yang perkasa ada di dalam. Makhluk abadi yang gendut itu berkata dengan serius, aku masih belum tahu apa yang sedang direncanakan oleh penguasa bumi. Nak, apapun bisa terjadi di dalam. Menghadapi makhluk abadi itu, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Yang abadi ini telah ditekan selama ratusan ribu tahun-tahun dan umurku hanya tinggal sedikit lagi. Aku juga harus berjuang. Junior sudah siap. Setelah menjawab, dia menahan nafas dan melangkah ke cermin kristal bersama dengan makhluk abadi yang gemuk. Dalam sekejap, keduanya berada di ruang lorong di dalam cermin. Di depan mereka adalah formasi abadi pusat dengan banyak cermin yang tumpang tindih. Dunia menjadi sunyi. Keduanya melihat sekeliling dan tidak melihat bayangan penguasa bumi. Mereka dengan hati-hati bergerak maju selangkah demi selangkah. Semakin dekat mereka, semakin mereka melihat pintu cermin yang tak terhitung jumlahnya di atas. Meskipun makhluk abadi gemuk itu pernah ke sini sebelumnya, dia masih mengungkapkan ekspresi terkejut berkali-kali. Masih tidak ada pergerakan di sekitar. Sufang perlahan tersenyum di dalam hatinya. Dia hampir berhasil sampai di ruang cermin tengah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cermin melingkar yang familiar di atas. Di belakang lorong cermin ada dunia formasi abadi yang besar tempat naga banjir kuno berada. Bas-bas-bas. Siapa yang tahu? Sufang dan si abadi gemuk diam-diam bahagia. Mereka tidak menyangka sesosok pasir kuning muncul dari cermin batu di atas. Tidak apa-apa jika hanya salah satu cermin yang bergerak. Siapa sangka cermin lain di sekitarnya akan bereaksi juga, dan sosok manusia akan muncul satu demi satu. Penguasa bumi tidak mengatakan apapun. Setelah muncul, dia melihat ke berbagai makhluk abadi di sekitarnya dan menunjuk dengan tajam tekan mereka. Sufang dah marah, Tuan Bumi. Kamu sebenarnya tidak menepati janjimu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu begitu mudah? Aku hanya bisa menangkapmu dan mencari jiwamu. Kami, para penjaga, semua ingin meninggalkan gerbang siansa. Membunuh. Makhluk abadi yang muncul di sekitar mereka ternyata adalah penjaga formasi abadi. Jumlahnya tidak banyak, tapi masih ada lebih dari sepuluh. Ini lebih dari sepuluh makhluk abadi. Sufang diam-diam menyampaikan, Senior, bunuh jalan keluarmu. Akan lebih mudah menghadapi mereka jika kamu memasuki kota kristal. Ledakan. Semburan api abadi dimuntahkan dari tubuh api abadi. Api abadi ini juga memiliki sepasang sayap. Ternyata dia bukanlah makhluk abadi biasa, melainkan iblis abadi tertinggi yang telah berkultivasi hingga tahap kesuksesan besar. Si abadi gemuk dan Sufang segera mengaktifkan kekuatan mereka dan berbalik untuk terbang menuju kota kristal secepat mungkin. Debu segera bergulung dari atas, pasir kuning gurun surgawi. Itu adalah penguasa bumi. Sampai jumpa. Si abadi gemuk menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya di depan Sufang. Di bawah api abadi dan pasir kuning, dia mengirimkan dua teknik telapak tangan yang kuat, membunuh dua kerangka besar dari atas. Saat ini, Sufang tidak mau kalah. Dia menggunakan sayap awan api, dan dengan dukungan gambar ilahi jadeanulus, dia menggunakan tubuh fisiknya yang sempurna. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi emas yang terbuat dari daging. Awan api ilusi memblokir awan api yang menekan ke arahnya. Sufang kemudian mengirimkan cahaya pedang yang berisi kekuatan artefak dao ke bagian pasir kuning. Cahaya pedang itu sangat kuat. Dengan suara mendesing, pasir kuning itu terbelah. Bersama dengan ilusori fire cloud, itu memblokir sebagian dari makhluk abadi. Sufang sebenarnya mampu melawan kemampuan ilahi makhluk abadi dengan tubuh manusia. Orang abadi yang gendut itu sangat kuat. Namun, anak ini juga tidak sederhana. Tidak peduli betapa sederhananya dia, dia tetaplah manusia biasa. Jika kita menangkapnya, kita mungkin benar-benar bisa meninggalkan gerbang seabadi. Dua makhluk abadi lainnya menyerang Sufang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka melewati makhluk abadi yang gemuk. Tampaknya target mereka sudah jelas. Mereka ingin menangkap Sufang. Solusi sejati yang etiril, wilayah ilahi tertinggi, ilusi dan transformasi jasmani. Baru saja, saat berhadapan dengan api abadi dan pasir kuning, Sufang telah menggunakan kekuatan terkuatnya. Pada saat ini, kedua makhluk abadi itu sebenarnya mengejarnya. Jika dia tidak menggunakan metode yang lebih kuat, dia secara alami tidak akan mampu menghadapinya. Melihat masih ada jarak yang tersisa di saluran cermin kristal, dia tiba-tiba sangat memahami arti sebenarnya dari cakrawala jauh yang berada tepat di depannya. Dia mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk memperkuat tubuh fisik dan kemampuan ilahinya. Kemudian, melalui ethereal true solution, pertahanan di sekitarnya dan fire cloud wings benar-benar menjadi puncak energi spiritual abadi dalam formasi abadi. Tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, menyebabkan kesejati dan pertahanan Sufang melonjak dari tingkat fana ke tingkat keabadian. Bang! Salah satu makhluk abadi dalam baju besi emas meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Telapak tangannya menutupi area di atas Sufang. Cahaya abadi dari telapak tangan ini seperti emas, dan auranya sangat menakutkan. Serangan makhluk abadi benar-benar menakutkan. Jangan mengira manusia sepertiku bisa dengan mudah dihancurkan olehmu. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi artefak dao dan menggunakan solusi sejati ethereal untuk menyatu dengan telapak ilahi herkulean miliknya. Kemudian, dia berbalik dan menggunakan telapak tangannya yang besar untuk menyerang dengan teknik telapak tangan emas yang mempesona. Dengan keras, Sufang benar-benar berhasil menahan kekuatan telapak tangan kaktus. Sungguh tidak terbayangkan, yang abadi di atas juga sulit dipercaya. Lihat aku. Makhluk abadi lainnya yang tubuh bagian atasnya telah terkorosi oleh racun terlalu menjijikan. Tampaknya racun orang ini sangat mengerikan. Dia tiba-tiba berubah menjadi asap hitam beracun, dan dengan momentum yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, dia mendorong asap beracun itu ke depan. Pada saat ini, asap beracun dari makhluk abadi ini seperti auman lautan luas saat bencana mendekat. Itu mendorong gelombang besar ke depan, ingin menenggelamkan segalanya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Yuer, pertahankan dirimu. Dia melepaskan teknik telapak tangan emas yang tidak lebih lemah dari teknik abadi, menyebabkan pertahanannya berubah menjadi cahaya emas suci. Dalam sekejap mata, Su Fang melepaskan sejumlah teknik yang menyebabkan pertahanannya bergetar. Suara gemuruh terdengar saat dia menghantam asap beracun abadi. Anulus Diok gambar dewa ternyata sangat berguna. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dari tubuh emas raksasa. Itu adalah seni energi kelas dewa yang tak terbatas yang mengandung kekuatan dewa yang melampaui kekuatan abadi, dan mampu menahan energi beracun dari dewa hipertoksik. Jangan terlalu senang pada dirimu sendiri, bocah fana. Makhluk abadi lapis baja emas dari sebelumnya memanfaatkan situasi ini untuk mengirimkan seberkas cahaya abadi ke arah Su Fang, membuatnya terbang mundur. Baiklah, sekarang kita akan menangkapnya. Hipertoksik imortal berubah menjadi wujud aslinya dan menyerang ke depan. Pedang abadi penyunaga. Dalam sekejap mata. Saat Su Fang hendak jatuh ke tangan makhluk abadi lapis baja emas dan dewa hipertoksik. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat ke depan dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Desir. Desir. Cahaya pedang menghantam makhluk abadi lapis baja emas terlebih dahulu, memotongnya menjadi dua di bagian pinggang. Makhluk abadi berarmor emas adalah setengah manusia, setengah monster. Tubuh bagian bawahnya memiliki warna yang aneh, dan cahaya pedang memisahkannya dari tubuh kedagingannya. Cahaya pedang kemudian mengenai hipertoksik imortal, juga memotongnya menjadi dua. Berengsek. Kedua penjaga itu terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat makhluk abadi gemuk, yang dikejar oleh sejumlah besar makhluk abadi, bergegas ke arah mereka. Jadi, makhluk abadi gemuk itulah yang menyelamatkan Su Fang. Makhluk abadi lapis baja emas yang kehilangan tubuh bagian bawahnya sangat marah. Sial, dasar gendut. Jika bukan karena formasi abadi yang melahap sebagian besar tubuh kita, kamu tidak akan bisa bertindak kurang ajar. Kita semua terjebak di sini, tapi kamu bersikeras menghalangi jalanku. Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya perlu menguduskan pedang abadiku dan meminum darah. Kecepatan makhluk abadi gemuk itu meningkat sekali lagi. Suara mendesing. Su Fang melambat dan melemparkan tali awan ilusi, yang melilit tubuh bagian bawah makhluk abadi berarmor emas itu. Makhluk abadi yang gendut itu berteriak, Bocah, ambil pedang abadi penyunaga milikku dan lari dari sini. Dia berbalik dan melihat cahaya pedang yang telah melukai dua makhluk abadi yang melayang di depannya. Itu adalah pedang abadi aneh yang sepertinya terbuat dari cangkang kura-kura. Dia meraih gagang pedang dan terbang menuju cermin kristal bersama dengan cahaya pedang. Mengejar, penguasa bumi berteriak dari belakang. Si abadi gemuk terjerat oleh serangan itu, tapi dia masih bisa menyelesaikannya dengan paksa. Setelah selusin nafas, dia keluar dari cermin kristal. Dia segera melihat Sufang melayang di depannya. Tidak ada pergerakan dari kota kristal di sekitarnya. Si abadi gemuk menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya, dan pedang abadi yang kuat terbang ke tangannya. Pada saat ini, para penjaga dari formasi abadi lainnya terbang keluar dari cermin kristal. Sufang berkata, Senior, penjaga lainnya akan kehilangan kekuatan mereka ketika mereka datang ke kota kristal. Selama kita bisa menahan mereka di sini, kekuatan mereka perlahan akan hilang. Tubuh boneka mereka bukanlah tandingan kita. 673 Makhluk abadi gemuk terkunci pada makhluk abadi berwajah kristal. Aura abadi yang dipancarkan dari tubuhnya membentuk pola kura-kura yang terbuat dari merkuri. Pedang abadi penyunaga muncul dari telapak tangannya, tidak mudah untuk menahan mereka. Jika raja kristal juga keluar, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Senior, begitu banyak makhluk abadi yang menjaga tempat ini. Bahkan makhluk abadi yang gemuk telah mengatakan begitu banyak, sebagai manusia, Sufang diam-diam menekan amarahnya, dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar sebelum memasuki gerbang siansa. Namun saat ini, dia merasa telah sampai di ujung gang. Makhluk abadi yang gemuk tiba-tiba menunjukkan sikap abadi yang tak tertandingi, kalau begitu mari kita bunuh jalan keluar kita. Untungnya makhluk abadi ini dikendalikan oleh berbagai susunan abadi, kekuatan mereka bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan mereka sebelumnya, ditambah lagi mereka bukanlah makhluk abadi yang sangat kuat. Masih ada harapan. Selama kita bisa memasuki ruang susunan abadi cermin bundar tertinggi, kita akan memiliki harapan untuk meninggalkan gerbang siansa. Ikuti aku baik-baik, sudah bagus kalau kamu bisa tetap hidup di sini, kita akan memancing mereka keluar dulu, lalu mengitari mereka dan membunuh jalan kembali ke susunan abadi cermin kristal. Junior ini akan mengingatnya. Dalam sekejap, mereka berdua berbalik dan terbang keluar. Penguasa bumi agung dan makhluk abadi yang menjaga tempat ini memancarkan aura abadi, mereka mengendalikan awan abadi, semua jenis hukum dao abadi terjalin untuk membentuk kekuatan penguasa, itu seperti cairan emas yang secara bertahap dicairkan. Wuss! Kecepatan pengejaran mereka tidak lambat, mereka melewati lapisan reruntuhan kristal, aura mereka menghancurkan beberapa bangunan, mengubahnya menjadi reruntuhan. Apakah itu, yang abadi? Lari demi hidupmu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika beberapa pembudidaya memberanikan diri untuk datang ke kota kristal untuk mencari kesempatan melarikan diri, pertama-tama mereka melihat dua sosok terbang dari atas. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok dengan pancaran cahaya surgawi datang dari belakang. Melihat hal tersebut, mereka langsung menutup kepala dan melarikan diri seperti tikus. Mereka dengan cepat lari menyelamatkan nyawa mereka. Aura abadi melonjak, sungguh menakutkan, pada saat ini, banyak pembudidaya yang cukup berani untuk memasuki kota kristal semuanya melarikan diri untuk hidup mereka. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak tunduk padaku, kamu hanya harus mencari kematianmu sendiri. Su Fang melirik ke bawah, dia sedingin patung es. Orang-orang itu memintanya, mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari gerbang Siansa, tidak ada jalan keluar, tetapi mereka tetap memilih untuk mengandalkan diri sendiri untuk mencari jalan keluar, jika mereka dapat melihat nasib mereka dengan jelas, mereka akan melakukannya. Mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Su Fang tidak bisa mengendalikan jalan mana yang dia pilih. Begitu banyak manusia, jika kita menangkap mereka, kita dapat menggunakan daging dan darah mereka sebagai pengorbanan darah untuk tubuh kita yang terbelenggu. Kekuatan korosif dari formasi abadi akan memudar, dan kita akan menjadi seperti master kristal, memiliki tubuh yang sempurna dari daging dan darah. Begitu banyak manusia, tanpa tubuh dari daging dan darah, begitu kita benar-benar terbelenggu oleh kekuatan formasi abadi, hanya kematian yang menunggu kita. Tanpa diduga, beberapa dari selusin dewa melambat dan tiba-tiba menerkam ribuan pembudidaya Fana di bawah. Dengan perubahan mendadak seperti itu, Su Fang dan Fat Immortal secara alami menyeringai lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa para penggarap Fana ini benar-benar akan membantu Su Fang tanpa disadari. Separuh dari penjaga itu abadi. Mereka tidak lagi peduli pada Su Fang dan si gemuk abadi. Mereka semua menerkam kota kristal dan menangkap manusia. Pergi. Fat Immortal tiba-tiba meraih Su Fang dengan satu tangan. Keduanya menginjak pedang abadi penyunaga pada saat yang bersamaan. Ketika mereka sampai di tepi Crystal City, mereka tiba-tiba mengambil jalan memutar dan terbang menuju kedalaman kota. Penguasa bumi besar mengertakkan gigi dan terus mengejar beberapa orang. Di pedang abadi penyunaga, Su Fang tiba-tiba merasa kecepatannya sedikit melambat. Ketika dia melihat makhluk abadi yang gemuk itu, dia terkejut. Senior, auramu dengan cepat menghilang. Aura pertahanan makhluk abadi yang gemuk itu menghilang sedikit demi sedikit. Dia merasa energinya telah terkuras abis secara ekstrim. Tidak ada cara lain. Dewa di luar Crystal City masih dapat menyerap aura formasi abadi untuk mempertahankan energi di tubuh mereka. Tapi di sini, begitu mereka menyerap energi formasi abadi dari Crystal City, energi kristal akan menyerang tubuh mereka dan akhirnya menimbulkan korosis saat ini. Aku hanya bisa kehilangan energiku dan tidak bisa menyerapki abadi apapun. Untungnya, meskipun pedang abadi penyunaga milikku tidak biasa, pedang itu masih bisa dianggap sebagai artefak dao kuno. Itu terbuat dari cangkang naga kuno kura-kura dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membuatnya. Itu juga dapat menyerap sejumlah esensi untuk membantuku mencegah energinya abis. Terlihat kehidupan makhluk abadi gemuk di gerbang Sianza ini seperti berjalan di atas es tipis. Untungnya, mereka berdua selangkah lebih maju dan terbang ke cermin kristal dengan suara mendesing. Sangat bagus. Pada saat ini, penguasa bumi besar dan dewa lainnya belum masuk. Su Fang menunjuk ke atas. Senior, itu cermin melingkar di atas. Ke atas. Ah! Jari tengah dan jari telunjuk makhluk abadi gemuk itu menunjuk ke atas. Pedang abadi penyu naga berdengung dan segera terbang. Pada saat ini, banyak dewa sedang menuju ke cermin kristal di belakang mereka. Salah satu pelindung berkata dengan suara gemetar, penguasa bumi besar, formasi abadi pada akhirnya selalu dipenuhi dengan rahasia. Dewa yang tak terhitung jumlahnya telah masuk, tapi mereka mati di sana atau kembali dengan luka berat. Ada yang tak terlihat belenggu di sana yang membatasi ruang formasi abadi tempat kita berada. Bocah itu mungkin benar-benar punya cara untuk meninggalkan gerbang siansa. Kita hanya bisa bertaruh. Jika kita tidak bertaruh dan tetap di sini selamanya, pada akhirnya kita akan kehilangan nyawa. Penguasa bumi besar benar. Daripada menjadi boneka dan mengandalkan formasi abadi untuk bertahan hidup, mengapa tidak bertaruh? Siapa tahu, kita mungkin bisa membunuh jalan keluar kita. Kami memiliki keunggulan dibandingkan dewa lainnya. Sebagai pelindung, kami dapat menggunakan formasi abadi untuk hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada akhirnya, kami akan tetap menjadi boneka. Kalau begitu ayo kita kejar. Para pelindung sangat bertekad. Mereka akan menyerbu ke dalam ruang formasi abadi cermin melingkar. Sekali lagi, penguasa bumi besar memimpin. Melihat punggung Su Fang dan makhluk abadi gemuk itu, mereka juga terbang. Setelah melewati sejumlah besar portal cermin, Su Fang dan makhluk abadi gemuk akhirnya tiba di bawah cermin melingkar. Tanpa ragu-ragu, mereka segera terbang dengan pedang mereka. Berdengung. Setelah melewati penghalang cermin, mereka berdua langsung melihat bahwa dunia ini sangatlah luas. Dunia formasi abadi yang besar dan sunyi tiba-tiba muncul di depan mereka. Ruang formasi abadi ini jauh lebih besar daripada ruang formasi abadi lainnya di dalam cermin. Keduanya sekali lagi terbang lebih dalam ke cermin, tapi mereka bahkan lebih lambat dari sebelumnya. Su Fang berkata, Senior, ada gunung besar di kedalamannya. Ada istana abadi di atasnya. Satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah melalui istana abadi itu. Tapi ada naga banjir kuno yang menjaganya. Makhluk abadi yang gemuk itu terkejut. Naga banjir kuno adalah naga banjir yang legendaris. Meskipun naga banjir bukanlah naga dewa sejati, mereka masih memiliki kekuatan dewa bawaan. Terakhir kali, Junior melawannya. Ia memang sangat kuat. Seorang pelindung abadi mati di bawah kekuasaannya. Kita hanya bisa diam-diam mendekati istana abadi. Ayo pergi, mereka juga datang. Setelah Su Fang selesai berbicara, makhluk abadi keluar dari penghalang cermin melingkar satu demi satu. Si abadi gemuk menunjuk dengan dua jari lagi. Pedang abadi penyu naga membawanya dan Su Fang dan mempercepatnya sedikit. Mereka melewati hutan dan maju dengan hati-hati. Konsumsi energi abadi itu serius. He he, inilah perbedaan antara dia dan kita. Penguasa bumi besar dan yang lainnya menatap makhluk abadi yang gemuk itu. Melihat dia sedang berjuang, mereka sangat senang dan langsung mengejarnya. Berdengung. Sedikit yang mereka ketahui. Tanpa disadari, di langit di atas formasi abadi, awan abadi tiba-tiba terbelak oleh kekuatan tak terlihat. Itu adalah sepasang mata. Mata itu melepaskan pandangan yang dalam dan menyapu area di bawah. Lalu, tatapan itu tiba-tiba menjadi tenang. Makhluk abadi tanpa aura apapun muncul. Meskipun dia tidak memiliki aura apapun, kulit dan kulitnya memancarkan cahaya abadi. Dia benar-benar abadi. Orang-orang ini datang ke sini dan terbang ke kedalaman. Mereka pasti akan mengganggu istirahat tuannya. Begitu dia marah, dia pasti akan menelanku hidup-hidup. Terakhir kali, beberapa boneka ditelan oleh tuannya karena penyusup. Orang abadi ini mengeluarkan jimat rune. Kemudian, kecepatannya seperti angsa saat ia melesat melintasi langit. Dia jauh lebih cepat daripada makhluk abadi yang gemuk dan penguasa bumi besar. Dia tiba di atas dua kelompok orang tersebut. Jimat rune terus bersinar. Tatapannya tertuju pada penguasa bumi besar dan makhluk abadi lainnya. Kamu boneka penjaga tingkat rendah, kamu masih berani datang ke sini. Berdengung. Sebuah penghalang yang tampak seperti kanopi surgawi tiba-tiba turun dari awan abadi tertinggi dari formasi abadi dan mendarat di tanah. Haha, aku sudah menyusulmu. Sekarang, meski kamu menumbuhkan sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Penguasa bumi besar dan enam makhluk abadi lainnya sekarang hanya berjarak sepuluh zang dari makhluk abadi gemuk dan sufang. Apalagi mereka masih mendekat. Sufang dan makhluk abadi yang gemuk itu saling memandang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di saat yang sama, mata mereka menyipit. Mereka hanya bisa melawan penguasa bumi besar dan yang lainnya secara langsung. Siapa yang tahu? Salah satu penjaga abadi tiba-tiba berteriak. Tidak bagus, sepertinya ada belenggu yang turun. Dalam sekejap, kedua kelompok orang itu melihat sekeliling. Jika memang ada belenggu, itu berarti mereka telah menyentuh formasi abadi. Jika itu masalahnya, jika mereka tidak melarikan diri dengan cepat, mereka akan dihabisi begitu mereka dibelenggu. Saat mereka melihat ke atas, cahaya abadi penghalang seperti surga telah membuat mereka tidak dapat bereaksi. Itu jatuh dari atas dan menutupi beberapa li di langit. Oh tidak, si abadi gemuk melihat pemandangan ini dan berteriak panik. Dia masih terbang ke depan, tapi di depannya ada penghalang yang baru terbentuk. Dia melindungi Sufang di belakangnya. Pedang abadi penyunaga di bawah kakinya terbang dan menebas penghalang. Bang! Pedang abadi penyunaga memang kuat. Namun, pedang kuat itu hanya menyebabkan formasi bergetar. Setelah terjadi guncangan, penghalang tersebut sebenarnya tidak rusak. Sebaliknya, pedang abadi penyunaga terlempar ke belakang. Makhluk abadi yang gemuk itu memandang Sufang tanpa daya. Ini benar-benar sudah berakhir sekarang. Ini semua salahmu, sialan. Penguasa bumi dan makhluk abadi lainnya akhirnya menyusul dan mengepung mereka berdua, mengertakkan gigi karena kebencian. Si abadi gemuk mencibir. Kami semua berusaha untuk bertahan hidup. Jika Anda bekerja sama dengan kami sebelumnya dan tidak menyebabkan keributan sebesar itu, kami mungkin memiliki kesempatan untuk keluar. Sekarang, betapa kuatnya formasi abadi gerbang siansa, Anda semua lebih tahu dari saya. Setiap orang telah ditekan lebih lama dari saya. Saya sudah terbiasa ditekan. Itu hanya satu kehidupan, paling banyak, itu hilang. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya menjadi seperti ini karena sejumlah besar kekuatan hidup saya. Setelah makhluk abadi mendengar ini, dia melampiaskan kemarahannya kepada penguasa bumi. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita dibelenggu di sini dalam waktu lama, kekuatan korosif dari belenggu di tubuh kita akan melahap kita satu persatu. Penguasa bumi melirik Sufang. Kamu, beritahu aku, bagaimana cara meninggalkan gerbang siansa. Meskipun Sufang takut, karena dia terjebak dalam formasi abadi, dia secara bertahap memahami hidup dan mati. Tidak mungkin, kita harus pergi ke istana abadi di kedalaman untuk mendapat kesempatan pergi. Jika kamu bisa membuka penghalang ini, itu mungkin. Seorang penjaga abadi menghela nafas. Penghalang ini tidak mungkin ditembus. Gerbang siansa adalah artefak dao yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kami telah dibelenggu di sini selama satu juta tahun, dan kami tidak pernah mengenal siapapun yang dapat menghancurkan formasi bagian dalam gerbang siansa. Untuk sesaat, semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada jalan keluar selama satu juta tahun. Namun, mereka menyadari sesuatu pada saat yang sama dan langsung melihat ke atas dengan ketakutan. Ternyata makhluk abadi misterius dari sebelumnya datang di atas awan abadi. Kalian sekelompok semut, makhluk tingkat rendah, kalian berani muncul alih-alih dengan patuh tinggal di tingkat rendah di dunia. Saya mewakili tuanku untuk membelenggu kalian berdelapan di sini dan kemudian mengubah kalian menjadi delapan gunung. 674 Ketika penguasa bumi dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak lagi memiliki aura dewa. Mereka gemetar dan berlutut memohon belas kasihan. Tidak. Yang abadi di atas mulai mengaktifkan jimat dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memohon padaku. Aku sama seperti kalian semua, seorang abadi yang telah dibelenggu di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk hidup, aku harus melayani raja. Sejak kamu datang ke sini, aku akan menghukum anda. Pada akhirnya, kita tetap tidak bisa lepas dari ini. Bahkan Fat Immortal pun duduk dengan lemah. Sufang diam-diam bertanya, Senior, apakah kita akan menunggu kematian jika kita melawan? Orang di atas memiliki kendali tertinggi. Tampaknya dia bisa mengendalikan arai abadi ini. Kekuatan dan kemampuannya jauh melampaui penguasa bumi dan para dewa lainnya. Mereka tidak bisa menolak, jadi bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? Untuk menolak. Nak, kamu punya nyali dan rencana, tapi terkadang. Mata Fat Immortal sudah mati. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Tuhan. Berderak. Sufang tidak percaya pada Tuhan. Apakah mereka hanya akan menunggu kematian? Fat Immortal melihat bahwa Sufang sepertinya telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam tinjunya. Dia menasihati dengan tenang, kekuatan belenggu arai abadi meledak. Itu adalah kekuatan tertinggi. Nanti kamu akan memahami apa itu dewa. Jangan percaya pada Tuhan. Jangan percaya pada takdir. Sufang seperti semut di wajan panas. Dia tiba-tiba teringat pada dinding giyok gambar ilahi. Yuer, apakah ada cara untuk melarikan diri dari arai abadi? Ini? Ini tidak akan berhasil. Yuer langsung menggelengkan kepalanya. Mengapa? Tuhan, Yuer hanyalah artefak Dao biasa. Dibandingkan dengan artefak Dao seperti gerbang Sianza dan pedang petir Yun Xiao, itu jauh lebih lemah. Tidak peduli betapa luar biasa kemampuan Yuer, dia tidak dapat melampaui artefak Dao yang lebih kuat dari dia. Oleh karena itu, Yuer tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, apa yang Yuer bisa lakukan adalah mengaktifkan kekuatan yang bisa dia kendalikan untuk melindungi guru dan mencegah belenggu dewa memasuki tubuh guru dengan cepat. Sial, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Setelah mendapat jawaban afirmatif dari dinding giyok gambar ilahi, tibalah waktunya untuk menyerah. Tidak. Su Fang menahan amarahnya. Dia sudah sampai sejauh ini. Hanya. Tapi kali ini, dia dikejar oleh sejumlah besar penjaga. Menjadi manusia fana adalah satu hal, tetapi makhluk abadi di sekitarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari Fang Er Kehendak Su Yautian datang dari pagoda enam daos hitam kuning di dalam tubuhnya, jangan memaksakan dirimu. Ada batasan pada kekuatan seorang pria dan dia tidak bisa mengalahkan surga. Selama kamu memperjuangkannya dan melakukan yang terbaik, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Aku masih ingat keinginanku saat itu sangat sederhana. Aku hanya ingin menghancurkan negara bagian Zhao. Sekarang aku bisa datang ke dunia yang luas ini bersama puteraku dan telah melihat dewa sejati. Aku saya sudah puas dengan apa yang saya miliki. Jangan terlalu memaksakan diri. Hanya dengan bersantai Anda akan berada dalam keadaan yang baik. Tiba-tiba, Su Fang memegangi kepalanya karena malu. Imortal yang gemuk itu menggelengkan kepalanya. Dia sudah terlalu lama dibelenggu. Ketika dia merasakan kematian yang akan datang, dia mengetahui segalanya. Ayah, aku tidak akan mengecewakan ayah dan anggota klanku. Setelah beberapa saat, Su Fang duduk bersila. Kata-kata yang benar muncul di benaknya. Perjuangan Dao yang hebat. Ini adalah kitab suci tertinggi yang diberikan kepadanya oleh wanita misterius di cermin kuno. Seolah-olah Su Fang telah kembali ke masa lalu, ketika wanita misterius itu berdiri di depannya dan memberitahunya, kata demi kata, apa itu kultivasi. Tiba-tiba, Su Fang menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru beberapa tahun terakhir ini. Dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan menenangkan diri sehingga dia dapat memahami esensi perjuangan besar Dao. Tahun-tahun ini. Apa yang dia lakukan? Setelah menghancurkan negara bagian Zhao, dia bergegas ke hutan gelap dan memasuki benua Cakrawala Merah. Dia bergabung dengan sekte penyegel surgawi dan menjadi murid dari kekuatan kultivasi. Dia tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Dia menghadapi banyak bahaya di sekte penyegel surgawi, pergi ke domain labu surgawi, dan memasuki reruntuhan sekte roh untuk bertarung dengan sekte dewa tertinggi. Dia bergegas menyelesaikan misi. Pada akhirnya, dia dikejar oleh sekte harta karun segudang dan hampir mati di bawah pedang tetua cawku. Dia terpaksa memasuki sekte penyegel surgawi lagi. Dia terburu-buru sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah punya waktu untuk melihat kembali dirinya sendiri. Tiba-tiba, kata-kata wanita misterius di masa lalu muncul lagi di benaknya. Apa artinya menjadi berani dan banyak akal? Jika saya mempunyai permusuhan, saya akan membalasnya. Jika saya mempunyai keluhan, 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 saya akan membalasnya. Jika saya mendapat satu pukulan, saya akan membalas dua pukulan. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa masa depan. Tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa masa depan. Budidaya abadi bukanlah tentang licik, tetapi tentang membunuh dengan tegas. Budidaya abadi juga bukan tentang menjadi pengecut dan tidak mampu menunjukkan kemampuan Anda, tetapi tentang bersikap tegas. Budidaya abadi bukan tentang keserakahan akan kekayaan dan kehormatan, tetapi tentang menjalani kehidupan yang bersih. Budidaya abadi bukan tentang berumur panjang, tetapi tentang menjalani kehidupan yang baik setiap hari. Meski jalan di depannya penuh liku-liku, semak duri, dan duri, seseorang harus tetap berani melangkah maju. Temui dewa, bunuh dewa, temui iblis, bunuh iblis. Siapapun yang menghalangi jalannya, bunuh siapapun yang mengganggu hatinya, matilah. Mereka yang menghalangi jalanku, bunuh mereka yang mengganggu hatiku. Mati. Tidak ada yang bisa meramalkan masa depan, yang tersisa hanyalah masa kini. Masa kini adalah segalanya. Jangan tanya masa depan seperti apa, pegang saja masa kini. Hidup ini pahit dan singkat, seperti mimpi milet emas. Sepuluh tahun adalah waktu yang panjang. Manfaatkan setiap momen, dengan hati yang tegar, lewati segala kesulitan dan rintangan, jalani hidup bahagia, serta berani mencintai dan membenci. Saat dia duduk, kata-kata wanita misterius itu bergema di benaknya. Pola sejati yang dikatakan wanita misterius itu padanya di masa lalu. Tut, tut, tut. Setengah jam kemudian, dewa gemuk, penguasa bumi, dan dewa lainnya yang duduk di Sufang sedang menunggu kematian. Sebuah kekuatan getar turun ke seluruh penghalang. Tidak, aku lebih memilih hidup. Penguasa bumi mendongak dan menghela nafas. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh cahaya kuning mistis, yang mengangkatnya ke udara. Bukan hanya dia, tapi lima dewa lainnya juga terpengaruh. Semuanya dikendalikan oleh cahaya kuning misterius. Di bawah kaki mereka dan di sekitar mereka, cahaya kuning misterius berubah dari ilusi menjadi padat. Itu berubah dari kilau menjadi batu padat. Batuan itu secara bertahap tumbuh semakin besar. Sufang sangat terguncang hingga dia membuka matanya. Ketika dia melihat batu yang tumbuh dengan gila-gilaan, dia tiba-tiba teringat pada pemahaman sejati etiril. Transformasi ilusi dan nyata. Ini adalah dao sejati yang ilusi dan nyata. Pada saat ini, imortal yang gemuk menghela nafas putus asa. Ini adalah kekuatan seorang imortal. Memahami dao dan menyatu dengan hukum langit dan bumi. Melepaskan diri ke alam dan menggunakan kekuatan alam, seseorang dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Bahkan seseorang dapat mengubah bintang. Sufang kaget, tapi dia masih sangat tenang. Ini adalah kemampuan ilahi tipe bumi yang tertinggi. Ya, gerbang Sianza memiliki formasi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Itu pasti menyatu dengan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Penghalang ini terutama berisi hukum bumi. Ia bekerja sama dengan abadi di luar untuk mengendalikan formasi eksternal dan membawa material batu ke dalam penghalang kita. Adapun dewa yang benar-benar kuat, mereka dapat menyerap materi langit dan bumi dari kehampaan dan menciptakan gunung, hutan, dan benua dari udara tipis. Ini adalah kemampuan ilahi dari seorang abadi. Sayangnya, kamu tidak akan dapat melihatnya hari itu. Dewa gemuk itu menghela nafas. Keringat dingin dalam jumlah besar muncul di wajahnya. Kamu, kamu, kamu. Penghalang itu berguncang lebih keras lagi. Kaki penguasa bumi sudah tertelan batu. Sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Batu itu mengebor betis dan pahanya. Tampaknya terbentuk dari daging dan darahnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah beberapa batu pecah dari tujuh lubang dan dadanya. Bola mata dan lidahnya juga terkoyak. Kemudian, sejumlah besar batu di bawahnya secara bertahap mengangkatnya. Dia berhenti di ketinggian sekitar 300 kaki. Penguasa bumi berdiri di puncak. Jubah daoisnya, kulitnya, dan tubuhnya juga ada pada saat ini. Bersamaan dengan batu emas tersebut, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu berbentuk manusia. Seluruh gunung itu berbentuk manusia. Itu adalah penampakan terakhir penguasa bumi. Seorang imortal telah berubah menjadi gunung batu pada saat ini. Adapun lima dewa lainnya, setengah atau lebih tubuh mereka hancur oleh bebatuan. Lambat laun mereka dipisahkan oleh bebatuan yang tumbuh. Dalam waktu kurang dari dua jam. Kelimanya juga berubah menjadi gunung berbentuk manusia yang tingginya puluhan kaki. Termasuk gunung yang telah diubah oleh penguasa bumi, totalnya ada enam gunung. Bebatuan di bawah mereka secara bertahap membentuk barisan pegunungan. Harta ajaib dan barang-barang pribadi dari enam dewa semuanya membatu. Bahkan artefak dao tidak dapat menahan kekuatan membatu. Melihat pemandangan ini, Su Fang pun berkeringat dingin. Alis dan dagunya dipenuhi keringat. Tiba-tiba, dia melihat keluar penghalang. Di kejauhan, sebenarnya ada beberapa puncak gunung batu berbentuk manusia yang berdiri di pegunungan. Dia memikirkan itu. Puncak gunung berbentuk manusia itu hanyalah keajaiban alam. Baru sekarang dia tahu bahwa dewa yang menerobos ke tempat ini diubah menjadi manusia batu oleh batu aray abadi. Di sini. Akhirnya sampai di sini. Imortal yang gemuk tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ketakutan. Cahaya abadi di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Sejumlah besar batu dibor sebelumnya terasa seperti gelembung, tetapi setelah terbentuk, menjadi batu yang menakutkan. Aku seharusnya tidak serakah saat itu. Di dunia besar, saya tidak sengaja melihat gerbang Sianza turun dari langit. Gerbang itu menembus bintang-bintang, menghancurkan lubang hitam alam semesta, dan turun ke dunia kecil. Seharusnya aku tidak mengikutinya ke dunia kecil. Karena aku ingin mendapatkan artefak Dao yang tiada taraf ini, aku akhirnya terbelenggu di dunia artefak Dao ini. Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Seseorang dapat bertarung melawan langit dengan satu tangan, melawan takdir. Namun terkadang, seseorang harus melihat dengan jelas betapa hebatnya kemampuannya. Jika itu bukan milikku, seseorang tidak boleh serakah. Sekali seseorang bimbang, Dao Hart seseorang tidak akan cukup kuat, dan pada akhirnya dia akan berjalan ke jalan yang tidak bisa kembali lagi. Penggarap dapat berperang melawan langit dan bumi. Mereka dapat membunuh musuh yang kuat, memperoleh harta karun tertinggi, memiliki kekayaan yang tiada habisnya, atau memiliki kekuatan gaib untuk menggerakkan langit dan bumi. Namun pada akhirnya, musuhnya adalah diri sendiri. Dalam hidup seseorang, dia adalah musuh yang paling kuat dan tak terkalahkan. Jika seseorang tidak dapat melampaui dan mengalahkan dirinya sendiri, pada akhirnya dia akan dihancurkan oleh dirinya sendiri. Hidupku sudah berakhir. Jika aku memahami hal ini lebih awal, mungkin aku sudah menjadi teladan di dunia besar. Sungguh kesadaran yang menyakitkan. Dewa gemuk itu memandang dengan putus asa pada kekuatan arai abadi belenggu yang memanjang dari enam dewa dan berubah menjadi sejumlah besar batu yang mengelilinginya. Setelah menghela nafas, dia tiba-tiba melirik. Dengan keras, Su Fang diguncang ke belakang. Nak, fakta bahwa kamu bisa meninggalkan gerbang Sianza berarti keberuntunganmu luar biasa. Bekerja keraslah. Mungkin kamu bisa melepaskan diri dari belenggu takdir. Senior. Pada saat ini, Su Fang sangat memahami niat dewa gemuk itu. Dia ingin mengulur waktu untuknya. Tetapi, jalan sudah menemui jalan buntu. Apakah masih ada harapan? Kedepan, sejumlah besar batu menarik imortal yang gemuk itu ke atas. Batuan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Jika dia tidak melihat pemandangan ini, Su Fang tidak akan tahu bahwa tubuh manusia bisa mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. 675. Makhluk abadi yang gemuk itu seperti spons, menyedot bebatuan di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Zzzz. Tiba-tiba, Su Fang mendengar gerakan di sekitarnya. Apa itu? Melihat sekeliling, dia melihat cahaya abadi dan percikan api keluar dari formasi abadi. Kemudian, lingkungan sekitar berubah menjadi pasta, dan terdengar suara gemerisik saat bebatuan muncul entah dari mana. Oh tidak. Akhirnya tiba gilirannya. Sebelum makhluk abadi gemuk itu benar-benar ditelan, Su Fang menghadapi batu yang menakutkan. Su Fang melihat sekeliling. Ada semakin banyak batu, dan tiba-tiba muncul di bawahnya. Mereka akan mengelilinginya dan masuk ke dalam tubuhnya seolah-olah mereka memiliki makhluk abadi lainnya. Gambar ilahi jadeanulus gemetar dengan gelisah. Tuan, Yuer, gunakan seluruh kekuatan dewamu untuk melindungimu. Lakukan yang terbaik. Bahkan item daupun akan membatu oleh kekuatan ini. Yuer, aku bukan master yang baik. Aku bahkan menyeretmu ke dalam hal ini. Tuan, jangan putus asa. Sama seperti sebelumnya, ketika menghadapi segala macam kesulitan, pancarkan semangat pantang menyerah dan bertarung melawan dewa kematian. Benar, saya tidak sendirian. Anggota klan saya, ayah, Yuer, dan semua penggarap lainnya yang tunduk kepada saya. Saya tidak bisa mengecewakan mereka. Ledakan. Kekuatan dewa item daun meledak dari Sufang, dan gambar dewa jadeanulus bergabung dengan pertahanan Sufang, membentuk cahaya abadi pertahanan yang mempesona. Sufang juga menggunakan tujuh meridian yang dan semua kekuatan di tubuh kedagingannya. Kemudian, dia menggunakan tubuh emasnya yang tak terkalahkan, dan kekuatan dewa dari seni energi kelas dewa. Seluruh tubuhnya tampak dilapisi emas. Zuz, zuz. Dalam sekejap mata. Sebelum Sufang siap, tekanan dari bebatuan di sekitarnya menekannya. Tekanan tersebut menyebabkan pertahanannya terbakar dan berguncang, dan banyak lapisan pertahanannya hancur. Kombinasi tubuh emas tak terkalahkan, item daun, dan kemampuan ilahi miliknya masih belum mampu menahan kekuatan formasi abadi. Pada saat ini, Sufang memandangi makhluk abadi yang gemuk, yang hampir seluruhnya ditelan oleh bebatuan. Lalu dia melihat ke enam gunung berbentuk manusia di kejauhan. Jika makhluk abadi pun berada dalam kondisi seperti itu, dapatkah manusia fana seperti dia melakukan hal yang sama. Perjuangan besar daun sangat benar. Apapun kesulitan yang dihadapi seseorang, seseorang tidak boleh kehilangan harapan. Musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Jika seseorang menyerah pada dirinya sendiri, tidak akan ada lagi takdir atau harapan. Ketika dia sadar kembali, dia segera merasakan tubuhnya diremukan. Ledakan, ledakan. Pertahanannya hancur berkeping-keping, dan pada suatu saat, dia dikelilingi oleh bebatuan yang muncul entah dari mana. Dia sepenuhnya dikelilingi oleh bebatuan. Batu-batu itu seperti air pasang. Pertama, mereka menghancurkan pertahanannya, dan kemudian menekan tubuhnya. Bahkan gambar ilahi jadeanulus tidak mampu melindungi Sufang. Seni pekerjaan surga yang menyusut kehidupan, penciptaan takdir, pengendalian cara kerja surga. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya dari saya. Nasib adalah ciptaanku, aku menggunakan rahasia surga. Langit menghukumku, tapi aku menentang surga. Nasib adalah ciptaanku, aku menggunakan rahasia surga. Bumi menguburku, dan aku menghancurkan bumi. Bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tidak ada gunanya. Manusia bahkan tidak sebanding dengan setitik pun debu di bawah kekuasaan dunia besar. Sufang memandangi bebatuan yang tumbuh subur di sekitarnya dan mengaktifkan sembilan yang ki sejati di tubuhnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Batu itu akhirnya mencapai tubuhnya. Sufang merasa pusing karena dampaknya, tapi dia terus mengaktifkan seni menyusut kehidupan Tianji. Bebatuan mulai membungkus kaki, tungkai, dan seluruh tubuhnya. Ia akan menjerat dan melahap kepalanya. Pa-pa-pa. Pada saat hidup dan mati, banyak batu yang telah merobek kulitnya dan mengebor ke dalam tubuhnya. Kekuatan rune dao yang tak terhitung jumlahnya akhirnya meledak di pikirannya dan menyapu setiap sudut tubuhnya. Batu besar yang menjeratnya barusan memicu semburan bunga api di sekitar Sufang. Batuan yang bersentuhan dan mengebor tubuhnya semuanya terbakar dan berubah menjadi percikan api. Pemandangan ini membuatnya tampak seperti benda angkasa di antara bintang-bintang, memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, mengubah kegelapan menjadi terang. Batuannya sangat keras. Itu bukan hanya batu, tetapi juga belenggu dari aray abadi. Batu apapun yang bersentuhan dengan Sufang dicegat oleh kekuatan suci misterius yang tak terhitung jumlahnya dan terbakar menjadi percikan api. Sufang duduk di bawah cahaya bintang dan menggunakan masa hidupnya sebagai harga untuk mengaktifkan seni pengerjaan surga yang menyusut kehidupan. Dia menggunakan bunuh diri untuk menghadapi kekuatan aray abadi. Cici. Di luar penghalang, Dewa yang memegang Rune tiba-tiba menemukan bahwa Rune di tangannya tidak terkendali dan gemetar. Apa yang terjadi? Sepertinya ada kekuatan yang menolak kekuatan suci dari aray abadi. Yang abadi terkejut. Dia segera membentuk segel dan melihat ke dalam aray abadi. Dia awalnya mengira bahwa Dewa akan dengan cepat dimakan oleh aray abadi dan diubah menjadi patung batu. Namun, jelas ada semacam kekuatan yang meledak di dalamnya. Ketika dia melihat percikan api di bebatuan dan Sufang yang tidak bergerak di dalam, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa semakin sulit dipercaya bahwa manusia bisa melawan kekuatan suci dari aray abadi. Bahkan Dewa seperti mereka tidak dapat melakukannya. Dia mengaktifkan Rune itu lagi. Bebatuan yang mengelilingi Sufangda dengan cepat melonjak dan mencoba melahap Sufang lagi. Namun di luar dugaan, bebatuan tersebut tak mampu menembus percikan api. Rune yang dibentuk oleh Raja Agung sebenarnya tidak berguna. Ia tidak bisa mengendalikan manusia. Yang abadi tercengang. Suara mendesing. Tanda di tangannya tiba-tiba bergetar. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok hitam yang tampak seperti gunung hitam datang dari jauh. Gunung hitam itu tampak seperti ular piton besar. Tidak, jika dia perhatikan dengan teliti, itu bukanlah ular piton karena monster hitam itu memiliki cakar yang tajam. Di sebelah monster itu, ada monster yang tampak seperti elang besar. Itu adalah seekor rok raksasa dengan bulu hijau yang melebarkan sayapnya. Ketika yang abadi melihat ini, dia segera pergi menyambutnya. Ha ha! Monster hitam sepanjang seribu meter itu menatap tajam ke arah burung berbulu hijau itu. Jangan bandingkan dirimu dengan Raja ini. Kamu bukan tandinganku. Burung rok berbulu hijau hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ia melihat ke arah dewa yang terbang di depannya. Namun, tatapannya tertuju pada penghalang di belakang yang abadi. Sangat membingungkan. Mengapa ada aura familiar? Raja Agung, bawahan ini tidak berguna. Saya telah mengganggu Raja Agung. Yang abadi juga tiba di depan kedua monster itu. Monster hitam itu mengayunkan cakarnya dan tubuhnya mulai berubah menjadi naga banjir hitam sepanjang 100 meter. Kamu berani melawan kekuatan suci dari arah abadi. Bahkan Raja ini telah terbangun. Yang abadi membungkuk di depan naga banjir. Ya, ada tujuh orang yang mendobrak masuk. Setelah bawahan ini menemukan mereka, aku mengaktifkan susunannya untuk menghukum mereka, mengubahnya menjadi gunung. Siapa yang mengira bahwa orang terakhir bisa melawan kekuatan suci dari arah abadi? Bagaimana mungkin? Siapa yang tahu berapa banyak dewa yang telah ditekan selama bertahun-tahun? Ada dewa yang lebih kuat lagi? Tapi bukankah mereka semua mati di sini pada akhirnya? Tidak ada yang pernah mampu menggoyahkan susunannya. Naga banjir hitam itu tiba-tiba menjadi marah. Aura ini sangat familiar. Mungkinkah? Rot berbulu hijau yang perkasa tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang melewati naga banjir hitam. Itu adalah orang pertama yang mencapai penghalang di depannya. Naga banjir hitam itu terkejut. Raja hijau, kenapa kamu masih ingin membandingkan dirimu dengan raja ini? Saya merasa bahwa kultifator di depan saya sepertinya adalah seseorang yang saya kenal. Untuk dapat menggoyahkan kekuatan suci dari susunan itu, raja ini berpikir bahwa orang itu telah muncul. Tidak mungkin itu adalah suatu kebetulan bahwa itu adalah seseorang yang kamu kenal. Berdesir. Kedua Big Goblin semakin dekat dan dekat ke barisan. Aura iblis burung rok berbulu hijau tiba-tiba meledak, seolah tak terkendali. Matanya menatap percikan api di dalam penghalang. Ketika melihat Su Fang, ia langsung berteriak, Nak, Su Fang, ini benar-benar kamu. Suara siapa itu? Sangat familiar. Kenapa begitu familiar? Su Fang, yang dalam keadaan bakar diri, sudah agak pucat. Auranya juga tidak sekuat sebelumnya. Dalam keadaan kacau, dia mendengar sesuatu. Baginya, hanya ada satu kata, bertahan. Terlepas dari apakah dia bisa bertahan melawan susunan abadi, dia harus terus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup yang singkat itu. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke atas. Sosok berbulu hijau yang sangat familiar muncul di matanya, menyebabkan matanya memancarkan cahaya yang menyengat. Senior Greenfeder, kenapa kamu? Ternyata burung raksasa berbulu hijau itu adalah raja bulu hijau yang kuat di masa lalu. Raja bulu hijau berubah wujud menjadi manusia di udara. Wajah familiarnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Haha, bocah, kamu terlalu berani. Kenapa kamu ada di sini lagi? Mata Sufang berkaca-kaca karena kegembiraan. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Singkatnya, Junior ini selalu berpikir bahwa Senior tidak akan mati di gerbang Sianza ini. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan. Ini benar-benar seorang kenalan. Naga Jiao Hitam juga terbang, menatap Sufang dari sudut pandang yang tinggi. Mata iblisnya berkedip-kedip karena marah ketika berkata, Itu kamu, bocah. Saat itu, kamu melukai raja ini, membuat lubang besar di tubuhku. Raja ini selalu mengingat hal ini, ingin memenggal kepalamu suatu hari nanti. Naga Banjir Kuno Jantung Sufang berdebar kencang saat dia melihat monster yang menantang surga. Raja bulu hijau menatap naga banjir itu. Bagutu, hapus susunan abadi. Naga banjir itu mengguncang tubuhnya dan menjelma menjadi pemuda berjubah hitam dengan punggung kuat dan pinggang beruang. Kulitnya ditutupi sisik hitam mengkilat. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak, bocah ini melukaiku dengan parah terakhir kali. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Raja bulu hijau panik. Cepatlah. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, dia akan mati. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan oleh Yang Maha Tinggi? Dia memiliki kekuatan yang familiar dengan wasiat. Jika kamu benar-benar membunuhnya, akankah wasiat melepaskanmu? Aku takut kamu akan tertekan di sini selama sisa hidupmu dan berubah menjadi gunung batu. Kamu bahkan mungkin terbunuh di tempat karena kemauan. Tidak, raja ini belum membalas dendam. Bocah, Su Fang, cepat minta maaf pada senior Bagutu. Meminta maaf. Minta maaf pada binatang buas. Raja bulu hijau sangat cemas. Dia ingin menyelamatkan Su Fang, tetapi dia tidak berpikir dia bisa mengendalikan susunan abadi. Hanya naga banjir yang bisa memanggil Su Fang Da dan diam-diam melihatnya. Su Fang mengutuk. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Bahkan manusia pun memahami prinsip ini. Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Ketika Anda harus lurus, Anda tidak bisa membungku. Ketika Anda harus membungku, Anda harus membungku. Pada akhirnya, dia mengaku kalah. Senior Bagutu, ini kesalahan Junior. Junior membuat kesalahan besar, jadi tolong lepaskan aku dan beri aku jalan keluar. Bagutu. Raja bulu hijau segera memelototi naga banjir itu. Tunggu, akhir-akhir ini aku kurang tidur nyenyak. Aku perlu meluangkan waktu memikirkan jejaknya. Apa terburu-buru? Dia tidak akan mati jika kita menunggu lebih lama lagi. Naga banjir memasang ekspresi acuh tak acuh. Naga banjir terkutuk, tunggu saja. Kamu mencoba mempersulitku, bukan? Jika kamu jatuh ke tanganku suatu hari nanti, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya dipanggang. Menekan amarahnya, Su Fang hendak menyingkirkan seni menyusut kehidupan nasib surgawi ketika dia melihat naga banjir itu dengan sengaja membuang-buang waktu. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan terus menggunakan seni menyusut kehidupan nasib surgawi. Lebih dari separuh rambutnya sudah memutih. Raja bulu hijau menyampaikan, Bocah, jangan membuat ulah di sini. Nama naga banjir adalah Bagutu, dan dia adalah dewa iblis yang telah ditekan di sini selama jutaan tahun. Ras naga banjir sangat kuat, dan mereka adalah penguasa ras iblis. Tapi itu bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah item spirit gerbang Sianza telah turun sesuai keinginannya, menjadikannya penjaga susunan abadi ini. Junior mengerti. Sufang kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi terakhir kali. Junior mengira senior telah meninggal begitu saja, tetapi saya tidak mempercayainya. Saya selalu ingin melihat apa yang terjadi, dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk memasuki dao dunia item lagi. Jika senior benar-benar mati di sini, saya harus memastikannya secara pribadi. Untungnya, senior baik-baik saja. 676. Ceritanya panjang. Mari kita bicarakan setelah kita lulus uji coba ini. Green Feather King menatap Sufang dan kemudian ke naga banjir kuno. Dia benar-benar ingin menyelamatkannya secara pribadi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan naga banjir kuno. Dia diam-diam menyampaikan kepada Sufang, Bagutu adalah salah satu penjaga gerbang Sianza yang paling penting. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Kita harus terus menunggu. Sufang mengangguk. Dia terus menggunakan Life Shrinking Art untuk mencegah batu menyerang tubuhnya. Ia pun melirik Bagutu. Dia akan mengingat hutang ini. Jika ada masa depan, dia pasti akan memberi pelajaran pada naga jahat ini. Gerbang Sianza benar-benar layak menjadi benda dao yang tiada taranya. Gerbang ini juga memiliki ruang besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bagutu adalah penjaga ruang besar ini. Dia sangat kuat. Dia sering memakan dewa untuk diolah, kata Green Feather King. Sepertinya dia tahu orang seperti apa Sufang itu dan khawatir dia akan bertindak sembarangan. Tapi Green Feather King tidak tahu bahwa dalam 100 tahun terakhir, dia telah terputus dari dunia luar di gerbang Sianza. Dia tidak tahu berapa banyak situasi hidup dan mati yang dialami Sufang. Setiap pengalaman seperti melemahkan hati daonya. Sufang masih berdarah panas, tapi dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Sufang masih tidak takut pada apapun. Tapi dia juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapinya. Jika dia melebihi kekuatannya sendiri, dia harus menyerah. Misalnya, dunia kaisar manusia berada di bawah kendali kekaisaran senyuan. Dia hanya bisa mundur dengan kesal. Sekarang dia terjebak di gerbang Sianza, dia hanya bisa bertindak sesuai dengan hukum benda Dao. Jika dia bertindak di atas item Dao, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekitar setengah hari kemudian, naga banjir kuno akhirnya mulai menyerang. Namun ia berkata kepada Green Feather King, kali ini karena rasrok. Astaga! Batuan yang mencoba mengambil alih Sufang tiba-tiba berhenti. Bersama dengan dewa gemuk yang membatu, penguasa bumi, dan dewa lainnya, mereka berubah menjadi pegunungan yang melayang di awan abadi. Di dunia item Dao yang luas, tujuh gunung lagi muncul. Sufang, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, melihat ke puncak gunung tempat makhluk abadi gemuk itu berubah. Dia merasa kesal. Mungkin jika bukan karena dia, makhluk abadi yang gemuk itu akan mampu bertahan. Yuer menghiburnya di dalam celah ilahi, Tuan, dia adalah makhluk abadi. Dia memahami hal ini lebih baik daripada Anda. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Anda harus perlahan-lahan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Suara mendesing. Naga banjir kuno terbang ke kedalaman sendirian. Sufang dan Raja Bulu Hijau baru seratus tahun tidak bertemu, tapi rasanya seperti seribu tahun. Keduanya mengobrol sebentar dan perlahan terbang menuju kedalaman susunan abadi. Sufang diam-diam bertanya, Senior, terakhir kali kami pergi, kami menjaga istana abadi di Bagutu. Kali ini, kami membutuhkan dia untuk membiarkan kami meninggalkan dunia artefak Dao. Raja Bulu Hijau menunjuk artefak Dao di langit. Kami membutuhkan dia untuk membiarkan kami lewat, tetapi pengontrol sebenarnya adalah semangat asli Gerbang Siansa. Kalau begitu, alasan kenapa Junior bisa pergi terakhir kali juga karena naga banjir barbar kuno. Tapi bukan itu. Aku membuat lubang besar di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia membiarkanku pergi? Tentu saja tidak memiliki wewenang untuk membiarkan seseorang meninggalkan artefak Dao tanpa izin. Semuanya dikendalikan oleh wasiat artefak Dao. Terakhir kali Anda pergi, wasiat artefak Dao lah yang mengizinkan Anda pergi. Tidak ada hubungannya dengan naga banjir kuno. Kehendak Gerbang Siansa. Dia tidak mengerti. Artefak Dao tiada taraf yang menekan makhluk abadi, manusia, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kenapa dia membiarkannya pergi? Samar-samar mereka bisa melihat istana abadi yang dijaga oleh naga banjir kuno. Raja Bulu Hijau menjelaskan, Pada saat itu, saya juga sangat penasaran dan bertanya kepada Bagutu. Dia mengatakan bahwa Anda sepertinya adalah orang yang ditakdirkan untuk ditunggu oleh Gerbang Siansa. Dengan kata lain, Anda adalah pewaris yang akan diakui oleh Siansa Gerbang. Sufang sangat terkejut dan kaget. Aku akan mendapatkan Gerbang Siansa. Tidak mungkin. Aku datang ke Gerbang Siansa dua kali, tapi aku tidak merasakan sedikitpun hubungannya dengan itu. Naga banjir kuno tidak mengetahui alasannya sebelumnya. Ia mengira bahwa Anda adalah artefak Dao yang menyatu. Setelah beberapa saat, naga banjir kuno berkomunikasi dengan wasiat artefak Dao dan menemukan bahwa ada kekuatan atau sesuatu yang tidak biasa di tubuh Anda. Karena ini, Gerbang Siansa membiarkanmu pergi. Kekuatan spesial atau semacamnya. Raja Bulu Hijau menggelengkan kepalanya. Pandangannya sangat yakin. Untuk alasan spesifiknya, naga banjir kuno tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Tampaknya pertanyaan ini tidak akan terjawab dalam waktu singkat. Sufang bertanya dengan prihatin, Senior, apa yang terjadi saat itu? Tatapan Raja Bulu Hijau tenggelam. Saat itu, saya bertarung dengan naga banjir kuno dan terluka. Saat itu, saya kehilangan kemampuan bertarung dan pingsan. Saya pikir saya telah mati di Gerbang Siansa. Ketika saya bangun, tiba-tiba saya menemukan bahwa saya masih ada. Hidup, naga banjir kuno memberitahuku bahwa karena aku berasal dari ras rok, roh asal Gerbang Siansa tidak membiarkannya membunuhku. Sebaliknya, membiarkanku menjadi penjaga ruang ini, mirip dengan makhluk abadi yang kamu lihat sebelumnya. Tapi mungkin karena aku berasal dari ras iblis, hubunganku dengan naga banjir kuno menjadi semakin baik. Sufang merasa tidak enak badan. Jadi begitu, senior, kamu telah bekerja keras. Kali ini, kita harus meninggalkan Gerbang Siansa. Kita tidak bisa ditekan di sini selamanya. Jangan terburu-buru untuk pergi. Kamu harus membiarkan naga banjir kuno berkomunikasi dengan roh asal Aitemdao. Pergi ke ruang formasi abadi yang aku kendalikan terlebih dahulu. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengolah dan memulihkan umurmu. Aku juga punya hadiah bagus untukmu. Baiklah, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Tapi jika Gerbang Siansa tidak setuju untuk membiarkan kita pergi dan tidak membiarkan kita hidup, maka aku hanya bisa memikirkan cara. Paling buruk, kita akan mati bersama untuk mendapatkan kebebasan. Kamu masih belum berubah. Senior, kamu juga belum berubah. Haha, raja ini telah ditindas selama bertahun-tahun. Kamu pasti mengalami banyak hal di dunia kecil ini. Kembalilah dan ceritakan padaku. Keduanya mengobrol dan tertawa. Segera, mereka melintasi banyak gunung dan tiba di depan ngarai terapung. Ngarai terapung ini masih sangat jauh dari istana naga banjir kuno. Sufang tidak tahu seberapa besar ruang item dao itu, tetapi dia merasa formasi abadi di dalamnya kira-kira berukuran sama dengan benua Sekteroh. Ngarai adalah tempat di mana Raja Bulu Hijau ditindas. Menurutnya, ada puluhan makhluk abadi di ruang formasi abadi ini. Mereka menjaga formasi abadi utama di sekitarnya. Ada sebuah gua di kedalaman. Itu adalah lapangan dao milik Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau menggunakan kekuatan sucinya untuk memindahkan Sufang ke dalam ngarai. Itulah kemampuannya sebagai wali. Selain itu, ruang dari formasi besar abadi benar-benar berbeda dari ruang penguasa bumi besar dan raja yang terikat es. Pelindung dunia di bawah harus dilahap dan dibunuh oleh kekuatan formasi abadi. Tapi di sini, tidak ada kekuatan yang begitu menakutkan. Para pelindung dapat dengan tenang menjaga wilayah mereka sendiri dan bercocok tanam, tetapi mereka tidak dapat mengalami kesengsaraan. Dengan kata lain, meskipun mereka ditekan di sini selama sejuta tahun, mereka tidak akan mampu menerobos. Meskipun mereka tidak bisa menerobos, yuan spirit, tubuh fisik, harta sihir kehidupan, dan kemampuan ilahi mereka masih bisa dikembangkan. Ada banyak ruang di dalam bidang dao Raja Bulu Hijau. Ada batu abadi di mana-mana, serta benda-benda spiritual dari dunia besar. Ada banyak sumber daya budidaya. Tapi Raja Bulu Hijau masih manusia biasa, jadi dia tidak bisa menggabungkan sebagian besar kekuatannya. Tempatku masih lumayan. Setelah memimpin Sufang berkeliling, Raja Bulu Hijau duduk di stalagmit bersama Sufang. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Cahaya spiritual keluar dari tasnya. Ketika Sufang melihat ini, dia melihat aura Raja Bulu Hijau dan terkejut. Kekuatan senior meningkat pesat. Itu mungkin karma abadi. Setelah aku terluka parah, naga banjir purba itu secara acak memberiku beberapa benda spiritual untuk membantuku pulih. Aku benar-benar berhasil menyatu dengan benda spiritual itu, memungkinkanku menyerap beberapa kiabadi dari benda dao kekembangkan. Kekuatanku telah mencapai puncak dunia fana. Pada akhirnya aku akan mencapai tingkat Kaisar Tikus Borsurgawi, Ibu Rubah Sejati Dao, dan Katak Abadi Tua. Senior, kamu telah ditekan oleh gerbang penyegel abadi selama bertahun-tahun. Monster-monster tua itu melampauimu. Ini baru seratus tahun, tapi kamu sudah berhasil menyusul mereka. Terakhir kali, junior memaksa Katak Abadi Tua keluar. Dari domain labu surga, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Jika saya bertemu dengannya lagi di masa depan, dia tidak akan seberuntung terakhir kali. Transformasimu benar-benar mengejutkan. Terobosanmu ke bencana tingkat ketujuh terlalu mengejutkan. Sekarang kamu bisa melawan Katak Abadi Tua. Kamu bahkan berani menyinggung seorang abadi. Cahaya spiritual ini berisi dua mayat abadi yang aku peroleh dalam seratus tahun terakhir. Tahun, Anda dapat menggunakannya untuk bercocok tanam. Setelah mengatakan itu, Green Feather King melambaikan tangannya, memperlihatkan dua mayat dewa yang tersegel sempurna di udara. Keduanya benar-benar tidak beruntung. Mereka berani menyerbu ke tengah formasi abadi ini untuk mencari jalan keluar. Mereka adalah eksistensi yang telah ditekan selama ratusan ribu tahun. Pada akhirnya, mereka berakhir di lembah ini. Setelah itu mereka mati, aku mengumpulkan mayat mereka. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini. Ada juga dua item dao. Coba lihat. Selain mayat, Raja Bulu Hijau juga mengeluarkan dua item dao. Su Fang sangat gembira melihat mayat-mayat itu. Kita harus tahu seberapa besar pengaruh mayat Raja Es terhadap budidaya Su Fang, serta teman-teman dan budaknya. Dengan dua mayat imortal, dia tidak hanya bisa menjadi lebih kuat dan pulih, tapi dia juga bisa membuat 10 ribu penguasa dan anggota klan yang terbelenggu mendapatkan kekuatan yang besar. Selain dua item dao. Dia melihat lebih dekat. Kualitas kedua item dao ini mirip dengan kuali abadi untas spiritual. Salah satunya adalah item dao biasa seperti gigi, dan yang lainnya adalah pedang abadi biasa. Diperkirakan mirip dengan pedang abadi astrolabe kekaisaran senyuan. Raja Bulu Hijau berkata dengan sungguh-sungguh, item dao dengan kualitas lebih tinggi sudah cukup untuk digunakan di dunia kecil. Misalnya, item dao yang menantang surga seperti gerbang Sianza tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya di dunia kecil. Dua item dao hanya cukup untuk digunakan di dunia kecil. Karena kamu telah menyinggung seorang imortal, hanya gambar ilahi jadeanulus saja tidak cukup. Kamu juga memerlukan item dao. Saya sedang mengembangkan harta ajaib kelahiran saya. Saya tidak dapat menggunakan item dao untuk saat ini. Gambar ilahi jadeanulus sudah cukup untuk melindungi saya. Tidak buruk untuk memberikannya kepada ahli di sekitar saya. Terima kasih, senior. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Ada banyak item dao bagus di gerbang Sianza, tapi semuanya ada di naga banjir kuno. Raja Bulu Hijau menepuk bahu Su Fang dan mengobrol sebentar. Setelah mengetahui tentang 100 tahun Su Fang di dunia kecil, dia terkejut. Baru sekarang dia mengetahui bahwa Su Fang telah tumbuh menjadi makhluk tertinggi yang dapat menghentikan suatu wilayah. Selain itu, dia telah mendapatkan warisan dunia kaisar manusia. Anak kecil, menjadi wali ada manfaatnya. Beberapa hari kemudian, Raja Bulu Hijau membawa Su Fang ke kedalaman ritus dao. Itu juga merupakan formasi abadi. Raja Bulu Hijau berkata, Saya bisa mengendalikan ki abadi di sini. Anda harus berkultivasi dengan baik di sini. Jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Setelah Anda pulih, Anda akan mempunyai modal untuk memikirkannya. Baiklah, pertama-tama aku akan pulih dan menjadi lebih kuat, Su Fang menyetujui. Tidak lama setelah memasuki formasi abadi dan duduk, ki abadi di dalam dirinya telah sedikit melemah. Praktisnya berada dalam kondisi terlemahnya. Mengaktifkan sembilan yang zenki dan menggabungkannya dengan sembilan yin zenki di tubuhnya, ia mencapai kondisi budidaya ganda yin yang mendorong segala jenis energi di tubuhnya. Tubuh fisiknya berubah menjadi pusaran besar yang melahap, seperti lautan luas, mencoba menyedot semua aliran. Saat dia secara bertahap menyerap ki abadi, energinya menyatu secara tak terlukiskan. Ki abadi di dunia kecil adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan energi dunia kecil lainnya. Setelah kembali ke kondisi kultivasi normalnya, Su Fang memeriksa dua mayat abadi serta dua item dao. Dia harus memanfaatkan harta karun yang menantang surga ini. 677 Memikirkan Raja Bulu Hijau di luar, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Su Fang membiarkan tubuh fisiknya mempertahankan kondisi kultivasi normalnya, dan yang ying miliknya segera memasuki dinding giyok gambar ilahi. Puluhan ribu ahli sedang duduk bersilah, berkultivasi. Ketika mereka melihat Su Fang muncul, mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Namun lama kelamaan, ada di antara mereka yang enggan memilih untuk menerima takdirnya, namun masih ada juga yang tidak percaya dengan takdir. Memanggil sembilan ahli di depannya, dia mengalihkan pandangannya ke mereka. Selanjutnya, aku akan membawamu kembali ke gerbang Sianza untuk berkultivasi. Kalian sembilan hanya tinggal selangkah lagi untuk naik ke dunia besar. Selanjutnya, aku akan memberimu kekuatan darah esensi dan kisah orang imortal. Setelah Anda menyatu dengannya, tubuh Anda akan mulai mengumpulkan kekuatan dao abadi, yang akan membantu Anda melewati kesengsaraan besar dan naik ke dunia besar. Ini juga berarti bahwa Anda akan memiliki kekuatan dao abadi satu langkah lebih cepat daripada orang-orang besar itu. Benar-benar. Penatua Zhang Feng dari sekte dewa tertinggi sangat terkejut. Bukan hanya dia, para ahli lainnya juga sangat terkejut, dan banyak ahli di belakang mereka bahkan lebih terkejut lagi. Su Fang menganggup dan berkata, Saya tahu Anda memiliki kekuatan di belakang Anda, dan ada dewa yang diam-diam mendukung Anda, tetapi akankah dewa di dunia besar itu menghabiskan banyak upaya untuk mengolah Anda? Atau akankah sekte di belakang Anda bersedia melakukannya? Memberi Anda sumber daya untuk diolah? Bahkan jika mereka memberi Anda, berapa banyak yang dapat Anda gabungkan? Terakhir kali aku datang ke gerbang Siansa, aku membunuh seorang imortal dan mendapatkan tubuh imortalnya. Setelah kembali ke dunia kecil, aku tumbuh ke level ini dalam 100 tahun. Ini berarti kamu tidak dapat mengendalikan kekuatan dari gerbang Siansa. Dunia yang hebat, tetapi di tangan saya, saya dapat dengan mudah melakukannya. Bisakah sekte di belakang Anda memberi Anda sumber daya seperti itu? Sekte Pedang Teratai Hijau tempat Tetua Teratai Merah berada sekarang memiliki seorang dewa bernama Anak Bintang Tujuh yang secara diam-diam mengawasinya. Dia datang ke alam bawah, paling banyak, untuk membantumu membersihkan sum-sum dan memurnikan kotoranmu, serta meningkatkan kekuatanmu. Titik. Tetapi saya yakin bahwa kekuatan abadi yang saya sempurnakan akan memungkinkan Anda memperoleh 10 kali lipat kekuatan Anak Bintang Tujuh. Semua orang di belakang, dengarkan. Sembilan ahli tidak hanya memiliki peluang, tetapi Anda juga memiliki peluang. Siapapun yang setia kepada saya akan memiliki kekuatan untuk naik ke dunia besar, dan bahkan artefak dao tidak akan menjadi masalah. Setelah mengaum, dia membawa sembilan ahli keluar dari ruang artefak dao. Di dalam arai abadi. Dengan suara mendengung, terjadi ledakan cahaya spiritual yang membawa aura abadi. Raja Suci Guangzhou, Penatua Changhao, Penatua Agung Honglian, Penatua Agung Heizun, Jin Changkong, Penatua Agung Juedao, Biarawati Suanzen, Penatua Zhang Feng, dan Penatua Perunggu Muncul. Bang Bang Bang. Pada akhirnya, yang menyambut mereka adalah belenggu susunan abadi. Untungnya, Sufang menyuruh Raja Bulu Hijau mengendalikan mereka dari luar tepat pada waktunya. Sembilan dari mereka hanya menahan sebagian dari belenggu sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Sufang memerintahkan semua orang untuk duduk dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengeluarkan mayat seorang imortal dan melambaikan tangannya di depan sembilan orang. Secara bertahap, sembilan tetes darah diserap dari tubuh abadi. Darah dewa dipenuhi dengan esensi kehidupan yang menakjubkan. Selain itu, ada juga imortal Dautruki yang melonjak tak tertandingi. Dengan dua kekuatan yang menyatu dalam darah, ini adalah sesuatu yang tidak dapat digabungkan oleh manusia. Namun, dibawah kendali Sufang, sembilan tetes darah itu secara bertahap terpisah dan terbakar. Gelombang Yangki mengalir ke setiap tetes darah. Sufang dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan dewa ini beberapa kali lipat dari Raja Embun Beku. Kemungkinan besar, sebagian besar tubuh Frost King telah terkorosi oleh susunan abadi. Adapun tubuh abadi ini, itu adalah tubuh abadi yang sempurna. Tentu saja, itu jauh lebih kuat dalam semua aspek. Dia menggunakan Yangki sebagai primer untuk memadukan kekuatan esensi imortal dan menekannya. Jika dia tidak bisa menekannya, dia akan menyedot sebagian darinya terlebih dahulu. Akhirnya, dia akan menggabungkannya dengan pil penguat yang mengubahnya menjadi pil berwarna merah darah. Dia kemudian memberikan sembilan pil yang berisi darah esensi dewa kepada sembilan orang. Gabungkan dengan itu. Kesembilan ahli tersebut adalah ahli yang telah hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. Kapan mereka pernah melihat seseorang memurnikan energi dewa dengan begitu mudah dalam waktu sesingkat itu? Mereka semua tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda ini menekan mereka bukan karena keberuntungan, tetapi karena kekuatan. Sementara sembilan dari mereka menyerap energi yang abadi, Sufang juga mulai mengekstraksi darah yang abadi. Dengan menggunakan metode yang sama, dia menggunakan waktu satu bulan untuk menyaring sejumlah besar energi dan memberikannya kepada Komandan Junior untuk diserap. Dia juga memberi Blood Ghost True Demon esensi darah dalam jumlah besar. Blood Ghost True Demon juga terpengaruh oleh esensi darah immortal. Namun, itu adalah monster, jadi efek apapun padanya tidak akan menyakitkan. Itu hanya semacam perlawanan. Pada akhirnya, Sufang juga melahap setetes darah dan menyatukannya dengan sembilan yang truki miliknya. Namun hal itu juga menimbulkan dampak yang dahsyat pada tubuhnya. Setelah menyatu dengannya, kekuatan hidupnya dan truki pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Kulit putihnya juga perlahan menjadi lebih ternutrisi. Luar biasa. Itu juga setetes darah, tapi setidaknya lima kali lebih kuat dari Frost King. Tubuh abadi ini akan cukup untuk dikultivasi oleh banyak orang untuk sementara waktu. Kekuatanku secara keseluruhan akan meningkat sedikit. Selama proses tersebut, Sufang merasakan kekuatannya pulih. Melihat kesembilan ahli itu, dia melihat bahwa mereka sama. Kekuatan mereka terus meningkat, dan kekuatan hidup mereka membuat mereka terlihat lebih mudah. Ini semua berkat dua mayat abadi yang diberikan Green Feather King padanya. Dua item Dao ini. Dua item Dao yang diberikan Green Feather King kepadanya muncul di tangannya. Salah satunya adalah pedang abadi, sementara yang lainnya adalah benda Dao bergigi besar. Setelah mencari beberapa saat, dia mengetahui bahwa pedang abadi disebut pedang abadi roh jernih, sedangkan item Dao gigi besar disebut gigi singa kekerasan. Clear Spirit Immortal Sword dan Violent Lionstude memiliki kualitas yang hampir sama dengan Spirit Camel Immortal Cauldron dan Astrolabe Immortal Sword milik Kekaisaran Senyuan. Keduanya adalah item Dao yang berorientasi ofensif. Pada saat ini, planet asal ilahi yang jauh muncul di benaknya. Dia menghela nafas. Kekaisaran Senyuan benar-benar sebuah hegemon. Mereka punya dua benda Dao. Sudah lumayan kalau negara-negara besar lainnya punya satu benda Dao. Setelah merasakannya dengan cermat, dia menyadari bahwa kedua artefak Dao itu tidak memiliki pemilik. Sufang sendiri tidak berencana untuk menyatu dengan salah satu dari mereka, tapi dia sedang memikirkan siapa yang paling cocok untuk kedua artefak Dao ini. Sembilan Raja berkultivasi di sekelilingnya. Tidak, sembilan orang ini belum menyerah sepenuhnya. Meskipun mereka tidak akan menimbulkan masalah baginya, raksasa yang tidak setia seperti itu tetap saja berbahaya. Item Dao tidak bisa diberikan begitu saja. Naga Bumi Sembilan Segmen Tiba-tiba, Ki mengerikan keluar dari telapak tangannya. Itu adalah sembilan segmen Naga Bumi yang sangat kuat. Itu berubah menjadi seorang pria parubaya dengan baju besi hitam. Ada banyak bintik beracun di tubuhnya, membuat orang gemetar gelisah. Sufang meraih violen lion stud yang panjangnya satu kaki. Ini adalah violen lion stud, item Dao. Kekuatan serangannya luar biasa. Suhuang sudah memiliki item Dao. Meskipun item Dao ini bukan item Demon, Anda dapat menggabungkannya dan menggunakannya sebagai harta Dharma sederhana. Kekuatan destruktifnya luar biasa. Saat kamu bertemu dengan All Thought Immortal di masa depan, kamu bisa menggunakannya untuk melawannya secara langsung. Itu tidak akan bisa melukaimu parah seperti terakhir kali. Em tuan, ini adalah benda Dao. Sembilan segmen Naga Bumi berpikir bahwa dia keluar untuk melakukan sesuatu. Dia tidak menyangka akan menerima item Dao. Barang Dao. Untuk sembilan segmen Naga Bumi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki item Dao. Ini adalah harta Dharma Tiada Taraf yang jauh lebih kuat dari harta Dharma tingkat raja miliknya. Sembilan ahli di sekitarnya yang sedang berkultifasi merasakan Ki yang mengerikan dan kekuatan item Dao. Mereka diam-diam meliriknya. Siapa yang tidak kaget, terutama ketika banyak dari mereka yang mengenali sembilan segmen Naga Bumi. Mereka tidak percaya goblin besar seperti itu telah jatuh ke tangan Sufang. Akhirnya, di bawah tatapan penuh tekat Sufang, Naga Bumi sembilan segmen mengambil benda Dao itu. Benda Dao gigi aneh ini sebenarnya terbuat dari gigi binatang. Sangat cocok untuk dibudidayakan oleh sembilan segmen Naga Bumi. Benda Dao ini akan mengenali Anda sebagai tuannya terlebih dahulu. Bagian dalamnya tidak rumit, tetapi jika Anda ingin menyatu sepenuhnya dengannya, Anda tidak akan dapat melakukannya tanpa seribu tahun. Gunakan saja sebagai harta Dharma biasa. Akan ada harta Dharma yang lebih baik untukmu di masa depan. Setelah Sufang mengangguk, dia membiarkan sembilan segmen Naga Bumi pergi ke sisi lain untuk menyatu dengan item Dao. Kemudian, Suyaotian muncul di samping Sufang dengan kilatan cahaya spiritual. Dia sepertinya tahu apa yang Sufang ingin dia lakukan. Dia menatap clear spirit Celestial Sword dan menggelengkan kepalanya. Fanger, benda Dao yang bagus harus digunakan pada pedangnya. Ayah tidak bisa menggunakan kekuatannya. Itu adalah pemberian Tuhan yang sia-sia. Berikan pada ahli yang bisa menggunakan kekuatannya. Itu juga bisa membantumu. Sufang berkata secara rincin, saya memperkirakan bahwa setelah meninggalkan gerbang Siansa, saya harus menempatkan ayah dan anggota klan kami di sekte penyeberangan surga di benua Kaya Subur. Lalu saya akan pergi ke galaksi yang lebih jauh dan mencari jalan untuk menyatu dengan dunia manusia berdaulat. Butuh waktu lama sebelum aku kembali. Jika anggota klan kita tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, aku tidak akan bisa pergi dengan damai. Meskipun pedang surgawi roh jernih ini adalah benda Dao, kualitasnya tidak tinggi. Ia memiliki roh primordial dan dapat membantu ayah menyatu dengannya. Seharusnya bisa berurusan dengan sesepuh dan sesepuh agung itu. Oke, ayah akan mendengarkanmu. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Langkah selanjutnya adalah melangkah ke alam abadi dan berusaha mencapai alam bencana secepat mungkin. Su Yautian akhirnya setuju. Secara keseluruhan, tanpa sekte penyeberangan surga atau keluarga Su Su Fang, mereka seperti telur yang bisa dihancurkan oleh siapapun. Namun, jika mereka memiliki item Dao, bahkan kekuatan besar pun harus mempertimbangkan konsekuensinya. Meski tidak bisa memberikan perlindungan mutlak bagi anggota klan dan sekte penyeberangan surga, namun tetap bisa menghalangi banyak musuh kuat dan menyelesaikan krisis. Su Fang menyerap esensi keabadian dan secara pribadi membantu Su Yautian menyatu dengan pedang surgawi roh jernih. Ketika sembilan ahli melihat item Dao lainnya, mereka sangat iri. Masing-masing dari mereka mengalami perubahan halus dalam mentalitasnya. Mereka telah melihat orang kaya dan sombong, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang seperti Su Fang, yang dengan santai mengeluarkan dua item Dao dan bahkan memberikan satu kepada Big Goblin untuk diolah. Sekte pedang terate hijau, kekaisaran senyuan, dan kekaisaran Doichi semuanya merupakan kekuatan besar yang tiada taraf. Tentu saja, mereka juga memiliki item Dao, dan mungkin lebih dari satu. Tapi jadi apa? Mungkinkah para tetua, tetua agung, dan barang antik tua ini mendapatkan benda Dao? Itu benar-benar mustahil. Hanya para pemimpin yang memenuhi syarat untuk mendapatkan item Dao dan menggunakan kekuatan pasukan mereka untuk menyempurnakan dan menggabungkannya. Adapun yang lainnya, bahkan jika mereka memperoleh item Dao, mereka tidak akan bisa menggunakannya dengan kekuatan mereka sendiri. Tanpa disadari, tiga tahun telah berlalu. Su Yaotian akhirnya menyatu dengan Clear Spirit Celestial Sword. Dengan berpikir, dia bisa berkomunikasi dengan roh asal pedang dan menggunakannya untuk menyerang. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan tubuh pedang untuk menyerang. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun. Sedangkan naga bumi sembilan segmen, perlahan-lahan menyatu dengan Taring Singa Kekerasan. Dengan tambahan darah abadi, kekuatannya telah menyamai Old Thoth Immortal. Bahkan jika Old Thoth Immortal juga memiliki item Dao, ia mengandalkan dirinya sendiri untuk menyatu dengan item Dao. Berapa banyak daya yang bisa digunakannya? Naga bumi sembilan segmen mendapat bantuan Su Fang. Selama diberi waktu, itu akan segera melampaui Old Thoth Immortal. Kekuatan seorang immortal memang tidak sederhana. Karena aku tidak bisa meninggalkan gerbang Sianza untuk saat ini, aku bisa menggunakan waktu langkah ini untuk memahaminya. Perjuangan besar Dao, kembangkan penjelasan sejati etiril, dan seni Dao tanpa batas. Juga, aku harus mulai menyatu dengan inti emas Kaisar Biduk. Dengan kerjasama dari Raja Saga Penerangan Luas, aku bisa mendapatkan teknik budidaya keluarga Kerajaan Kaisar Biduk. Melawan Kekaisaran Senyuan, jika saya mengembangkan teknik kultifasi mereka, itu mungkin cara yang baik untuk menghadapi Kekaisaran Senyuan. Akhirnya, dia bisa fokus pada kultifasi. Ketika kekuatannya meningkat dan mencapai puncak bencana lapisan ke-7, tubuh fisiknya hampir pulih. Dia segera membiarkan Raja Saga Iluminasi Luas datang ke hadapannya. 678. Raja Suci Penerangan Luas gemetar ketakutan, tetapi karena dia telah menyerap kekuatan dewa, kekuatannya meningkat sedikit, jadi dia sedikit lebih berani. Ini inti emas Kaisar Biduk. Sufang membuka telapak tangannya, dan bola emas kecil yang tidak menyilaukan berputar sedikit. Rasanya seperti matahari, bulan, dan bintang dikendalikan di telapak tangannya. Saat inti emas muncul, Raja Suci Penerangan Luas merasakan aura yang sangat mirip di dalam. Dia adalah ahli dunia dewa primordial, jadi dia secara alami akrab dengan asal-usul inti emas. Ya, saya dapat melihat bahwa itu adalah inti emas Kaisar Biduk. Ia memiliki aura yang sama dengan inti emas yang dikembangkan oleh Markis Qin Yuanhou. Raja Suci Penerangan Luas menjawab dengan nada serius dan menakutkan, saya awalnya adalah penduduk asli Kekaisaran Senyuan. Sejak lahir hingga menjadi seorang kultifator, saya tidak pernah meninggalkan dunia dewa purba. Kemudian, melalui usaha saya sendiri, 10 ribu bertahun-tahun berkultifasi, dan banyak prestasi militer, saya diakui oleh Kekaisaran Senyuan. Pada akhirnya, saya diberi penghargaan oleh Kaisar Besar Biduk untuk melayaninya dan membantu Markis Qin Yuanhou dalam menjaga suatu wilayah. Oleh karena itu, saya mulai mengembangkan esensi dunia dewa purba dan teknik budidaya dari Kekaisaran. Saat aku membunuh tubuh fisik Kaisar Biduk Agung, jiwa yangnya melarikan diri kembali ke dunia dewa primordial karena perlindungan kuali abadi untah spiritual. Budidaya saja tidak cukup, saya tinggalkan. Selama bertahun-tahun, saya telah berurusan dengan Kekaisaran Senyuan beberapa kali, terutama ketika empat Kaisar Agung membantu Pangeran ketiga mendapatkan warisan dunia Renhuang. Saya mengambil risiko untuk memasuki kuali abadi untah spiritual dan secara diam-diam mendapatkan esensi dari dunia Renhuang. Kekaisaran Senyuan yang telah dipersiapkan Kekaisaran Senyuan untuk Pangeran ketiga. Kemudian, saya mendapatkan warisan dunia Renhuang terlebih dahulu. Sufang duduk tegak dan memandangi inti emas, lalu berkata, saya tidak menyangka bahwa esensi Kekaisaran Senyuan yang saya serap akan mampu membantu saya menyatu dengan inti emas Kaisar Biduk Agung dan menemukan teknik kultifasi tiada taraf yang ia kembangkan. Kitab Suci asal usul Kaisar Suci. Tahukah Anda teknik budidaya ini? Raja Suci Guangzhou segera mengangguk. Em Master, Anda jenius. Anda dapat menemukan teknik budidaya Kekaisaran Senyuan saat masih dalam tahap inti emas. Benar, Kitab Suci Kaisar Ilahi adalah teknik budidaya paling kuat dan misterius di Kekaisaran Senyuan. Teknik budidaya ini termasuk dalam Jalan Kaisar. Rumor mengatakan bahwa ketika Jalan Kaisar dikuasai, seseorang bisa menjadi Kaisar atau penguasa alam. Saya hanya berpikir bahwa Kitab Suci Kaisar Ilahi sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka itu menjadi begitu luar biasa. Karena Kitab Suci Kaisar Ilahi adalah milik Dao Agung, Jalan Kaisar, orang yang mengembangkan teknik kultivasi ini akan memiliki Ki Kaisar di masa depan. Terlebih lagi, teknik kultivasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan oleh semua orang. Saya mendengarnya jika orang biasa bukanlah Kaisar atau Tuhan, mereka tidak akan bisa mengembangkan Kitab Suci Kaisar Ilahi. Bahkan mereka yang bukan Kaisar akan kesulitan untuk menyatu dengan teknik kultivasi ini. Lalu tahukah kamu berapa banyak teknik budidaya ini? Saya hanya mengolah bagian luarnya. Bagian dalam dikendalikan oleh keluarga kerajaan, dan hanya keluarga kerajaan yang dapat mengolahnya. Bagian luarnya terutama untuk mengolah Ki Kaisar. Hanya setelah memadatkan banyak Ki Kaisar, seseorang dapat mencapai tahap pendirian fondasi dan memiliki tubuh Kaisar. Kemudian, seseorang dapat mengolah Kitab Suci Kaisar Ilahi. Beri saya bagian luar dari teknik kultivasi yang Anda tahu. Sekarang, saya telah menguasai sebagian besar teknik budidaya Kitab Suci Kaisar Ilahi. Anda tahu bahwa saya memiliki gambar ilahi jadeanulus. Benda dao itu dapat menyimpulkan teknik budidaya seorang kultivator. Dan temukan kekurangannya untuk menyempurnakan teknik kultivasi. Kamu dulunya adalah seorang jenderal hebat, tetapi kamu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Saya harap kamu setia kepada saya. Saya akan memberi kamu item dao untuk membantu kamu berkultivasi. Di dalam di masa depan, ketika saya menjadi realem lord sejati, saya akan membiarkan Anda mengendalikan wilayah yang seratus kali lebih besar dari Kekaisaran Senyuan. Ya, tidak masalah apakah Raja Suci Guangzhou Tulus atau Su Fang mengatakan yang sebenarnya. Raja Suci Guangzhou tidak punya pilihan. Dia segera mengeluarkan jimat rune dan menyerahkannya kepada Su Fang. Setelah menerima teknik kultivasi, Su Fang menyerap inti emas ke dalam tubuhnya dan mulai menyempurnakannya secara perlahan. Dia juga memberi Raja Suci Guangzhou sebuah jimat rune dengan kekuatan yang untuk membantunya berkultivasi. Tokoh penting lainnya muncul di depan Su Fang. Mereka adalah dua tetua agung dari Sekte Pedang Teratai Hijau, Tetua Agung Teratai Merah, dan Tetua Agung Perunggu. Kalian berdua dulunya adalah eselon atas dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Mulai sekarang, lepaskan masa lalu dan lihat lebih jauh. Saya hanya berinteraksi dengan Sekte Pedang Teratai Hijau sekali. Sekali saja, saya mengambil dewa gambar jadean nulus dari tanganmu. Bahkan jika anak bintang tujuh dari wilayah bawah memegang benteng, Sekte Pedang Teratai Hijau mu tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Berhentilah melamun dan berharap anak bintang tujuh akan menyelamatkanmu. Ketika mereka berdua membungkuh, Su Fang tidak melepaskan aura ilahi yang menindas, tetapi nadanya agak mendominasi. Kedua tetua agung tidak mengatakan apapun dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Su Fang tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan dan terus mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sekte Pedang Teratai Hijau mungkin ingin meminjam metode anak bintang tujuh abadi untuk mengambil kembali gambar ilahi jadean nulus dari tanganku. Ini mudah ditebak. Kamu telah ditekan olehku, dan jiwamu, jiwa yang, dan tubuhmu telah-telah ditanami batasan khusus milikku. Aku rasa kamu diam-diam telah mencoba melanggar batasan tersebut, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Itu sebabnya kamu masih begitu patuh di depanku. Jangan mengira aku sedang terlalu lugas dan tidak memberimu muka. Itu adalah kebenarannya. Terlebih lagi, aku tidak dengan paksa mengambil harta dan sumber daya yang kamu miliki. Kami tidak berani. Sebagai penatua agung dan penatua agung, keduanya masih terpaksa menjawab. Setelah membungkuh, mereka diam-diam mundur untuk berkultivasi. Su Fang juga datang untuk berbicara dengan yang lain dan memberi tahu mereka apa kenyataannya. Dia juga menghabiskan beberapa upaya untuk memadatkan tetesan energi imortal dan memberikannya kepada 9 ahli serta 10.000 ahli di belakang mereka untuk diolah. Para ahli ini berasal dari lebih dari 100 vaksi berbeda. 30% dari mereka adalah vaksi besar sedangkan sisanya adalah vaksi kelas 2 atau vaksi kecil yang tidak diketahui. Ada juga yang berasal dari dunia kecil lainnya. Dia berpendapat bahwa masih perlu waktu bagi para ahli ini untuk benar-benar tunduk padanya. Saya telah mencapai puncak bencana lapisan ke-7. Selama saya meninggalkan gerbang Sianza, saya akan dapat mencapai bencana lapisan ke-8. Karena saya tidak dapat menerobos, saya sebaiknya menyerang yang ke-8. Meridian Yang Saat memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatannya telah mencapai puncaknya. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipulihkan adalah vitalitasnya. Kekuatannya telah mencapai hambatan dan tidak dapat menembusnya. Su Fang mengubah arah kultifasinya dan menggunakan seluruh ki sejatinya untuk menyerang Meridian yang ke-8. Kultifasinya tidak dapat menembus, tetapi Meridian yang miliknya dapat dipadatkan. Lima tahun telah berlalu. Lima tahun kemudian, Su Fang masih memiliki bagian kepalanya yang berwarna putih. Terlihat berapa banyak umurnya yang telah dihabiskan untuk melawan batu yang melahap tubuhnya. Dia meninggalkan bayi yang bertugas menyerang Meridian yang ke-8, sementara dia bertugas menyempurnakan inti emas Kaisar Biduk Agung. Dia dengan cepat bisa menyatu dengannya. Dari sana, ia menemukan beberapa mantra, pantangan, dan segel tangan yang semuanya berguna. Dia kemudian berkomunikasi dengan UR. UR berkata, Guru, Dao Kaisar seharusnya menjadi salah satu dari Grendao yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia kultifator, ada banyak Grendao. Misalnya, Master Akrab dengan Grendao Kayu, Grendao Bumi, Grendao Penguasa Alam, Grendao Penguasa, Grendao Pil, Grendao Alat, Grendao Formasi, Grendao Roh Primordial, Grendao Dopelganger, Grendao Kematian, Grendao Luar Angkasa, Grendao Besar Pedang, Grendao Racun, Grendao Iblis Surgawi, dan sebagainya. Ada juga banyak Grendao yang tidak diketahui. Benar, jumlah Grendao sama banyaknya dengan jumlah kultifator. Kultifator tidaklah mudah. Apakah UR memahami Dao Kaisar? Sufang mendecahkan lidahnya dan menghela nafas. UR hanyalah roh primordial. Yang paling dia pahami adalah Grendao Of Thul. Dia hanya pernah mendengar tentang Dao Kaisar. Grendao ini tidak sederhana. Kabarnya, ini adalah eksistensi yang sangat kuat di antara banyak Grendao. Daos, Guru dapat mengolah Grendao ini. Aku sudah sepenuhnya menyempurnakan inti emas Kaisar Biduk. Selain mantra Raja Suci refleksi luas, UR, bantu aku menemukan mantra asal ilahi Kaisar Suci. Tuan, jangan khawatir. Selama itu tidak melebihi kekuatan UR, hampir mustahil baginya untuk lolos dari evolusi UR. UR segera mengambil tindakan. Setelah menyerap mantra yang dikirim oleh Sufang, dia mulai menggabungkannya ke dalam aura ilahi, membentuk cahaya abadi. Sambil menunggu, Sufang juga meneliti Dao tanpa batas. Dia juga mendapatkan beberapa keuntungan mengenai Dao tanpa batas. Misalnya, dia telah memahami kemampuan ilahi untuk menciptakan Doppelganger yang tak terhitung jumlahnya. Itu disebut Doppelganger tanpa batas. Doppelganger tanpa batas adalah kemampuan ilahi yang dapat secara instan membagi kis sejati, kekuatan hidup, dan jiwa yang baru lahir seseorang menjadi banyak Doppelganger. Dengan cara ini, akan sulit bagi musuh untuk melihat rahasia Doppelganger tanpa batas dalam waktu singkat, dan dengan demikian menemukan tubuh sebenarnya yang tersembunyi di dalam Doppelganger tersebut. Tentu saja teknik budidaya ini juga memiliki kekurangan. Misalnya, ketika menghadapi seseorang seperti Sufang, yang dapat merasakan aura jiwa yang baru lahir dan kekuatan hidup, Doppelganger tanpa batas tidak akan terlalu berguna. Kemampuan ilahi lain yang digunakan Sufang saat itu adalah kemampuan untuk berteleportasi dan menghindari serangan secara instan. Itu disebut domain tanpa batas. Domain tanpa batas sungguh menakjubkan. Setelah menangkap gambar ilahi yang kuat dan menggabungkannya dengan Doppelganger tanpa batas, itu diringkas menjadi jimat domain rune. Saat bertarung dengan musuh, jimat rune domain yang telah disiapkan akan digunakan terlebih dahulu, dan saat menerima serangan, domain tanpa batas akan segera aktif, memungkinkan seseorang untuk berteleportasi dalam jarak dekat. Teknik budidaya semacam ini juga memiliki kekurangan. Ia tidak dapat berteleportasi dalam jarak jauh. Ia bisa berteleportasi sejauh satu kilometer, tapi lebih dari itu, ia akan kehilangan kegunaannya. Cacat seperti ini berakibat fatal. Setelah Anda menghadapi serangan area yang luas, Anda tidak akan bisa menghindari semuanya. Meskipun Doppelganger tanpa batas luar biasa, pada akhirnya masih ada kekurangannya. Tentu saja, hal ini berlaku untuk teknik budidaya apapun. Yuer juga akhirnya mendapatkan panen yang bagus. Dia memperoleh teknik kultivasi sempurna dari Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi. Tentu saja, teknik kultivasi sempurna ini berbeda dengan Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi dari Kekaisaran Senyuan. Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi dari Kekaisaran Senyuan adalah seperangkat teknik budidaya yang lengkap, sedangkan teknik budidaya yang diperoleh Sufang adalah bagian dari teknik budidaya. Melalui kekuatan gambar ilahi jadi anulus, itu mulai berubah. Dari bagian teknik budidaya melalui artefak Dao, itu berkembang menjadi apa yang dianggap artefak Dao sebagai teknik budidaya yang sempurna. Karena itu, ada kesenjangan. Setidaknya gambar ilahi jadi anulus dapat menjamin bahwa Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi yang diturunkannya tidak akan membawa efek samping apapun bagi penggarapnya. Terlebih lagi, jalan kaisar bukanlah kemampuan ilahi yang harus dikuasai Sufang. Itu hanyalah teknik budidaya tambahan, dan tujuannya adalah menggunakannya untuk menghadapi Kekaisaran Senyuan. Dia sudah memiliki sejumlah esensi dari Kekaisaran Senyuan. Jika dia mengolah Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi, ada kemungkinan baginya untuk berurusan dengan Kekaisaran Senyuan. Segera, ada semburan cahaya bintang, dan beberapa pola sejati emas muncul di kulit Sufang. Untuk mengolah Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi, seseorang harus memiliki tubuh kaisar. Mengondensasi tubuh kaisar sama dengan mengolah tubuh fisik hingga sempurna. Itu memerlukan proses tertentu. Dan memadatkan tubuh kaisar membutuhkan kekuatan keyakinan yang sangat halus untuk secara perlahan memadatkan Ki Kaisar dan menjaga tubuh fisik. Cara lainnya adalah dengan langsung menyerap darah esensi dari pembudidaya kaisar. Darah esensi mengandung kekuatan dari kaisar. Untungnya, aku menyerap inti emas kaisar biduk dan memiliki kekuatan kaisar. Pola sejati ini disebut segel kaisar. Ini adalah fenomena yang hanya muncul ketika seseorang memadatkan tubuh kaisar. Setelah bercocok tanam beberapa saat, terjadilah panen. Sungguh menakjubkan. Mungkin itu adalah kehendak surga. Pertama, dia telah mendapatkan inti emas kaisar biduk agung. Sekarang, dia telah memperoleh Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi. Dengan kombinasi keduanya, dan kemampuan Sufang, dia telah melangkah ke dalam pengembangan jalan kaisar dengan begitu cepat. 679. Segel kaisar yang emas dan misterius muncul di tubuhnya, terjalin menjadi sesuatu yang mirip dengan baju besi dewa janin daging, melindungi pertahanan internal dan eksternalnya. Tonton, tolong bergerak. Di dalam dantiannya, segel kaisar melilit asal inti emas, mengubah asal inti emas milik avatar anak bintang tujuh menjadi inti emas yang penuh dengan segel kaisar. Banyak segel kaisar emas yang secara langsung melelekan inti emas kaisar biduk agung dan kemudian bergabung dengan asal inti emas. Dengan cara ini, asal inti emas menjadi ruang utama untuk mengembangkan kitab suci asal ilahi kaisar ilahi. Asal inti emas berasal dari anak bintang tujuh dan bergabung dengan tubuh sejati teratai hitam dan asal mula alam hutan. Itu tidak dapat dipisahkan dari Su Fang. Ketika inti emas hancur, Su Fang tidak punya pilihan selain menjadi Voituan. Siapa yang tahu setelah berkultifasi terus-menerus, dia bisa berkultifasi tanpa inti emas. Sejak dia memperoleh asal inti emas anak bintang tujuh, dia tidak pernah sepenuhnya menggabungkannya dengan dantiannya. Itu adalah semacam ruang energi. Sekarang, sangat berguna untuk mengembangkan jalan kaisar. Setelah mengolah kitab suci asal ilahi kaisar ilahi, asal inti emas penuh dengan segel kaisar dan ki kaisar terus mengembun. Aura inti emas mengandung dominasi tertinggi dan aura kedaulatan. Terutama aura kedaulatan, seolah-olah asal inti emas akan menjadi satu-satunya dunia energi melalui tujuh pembuluh darah yang roh dharma awan ungu, kayu penjinak naga, lengan kiri, dan bahkan tubuh. Ki kaisar ini, saat Su Fang terus mengolah kitab suci asal ilahi kaisar ilahi, segel kaisar mengembun di meridian dan secara bertahap turun. Garis meridian dan dagingnya akan dikelilingi oleh segel kaisar di masa depan. Setelah sekian lama melakukan penelitian dan budidaya, ia juga menemukan bahwa segel kaisar bukan hanya kekuatan, tetapi juga semacam pertahanan alami. Dalam hal ini, itu mirip dengan baju besi dewa janin daging. Kekuatan setiap orang meningkat, dengan esensi darah abadi, energi spiritual abadi, dan energi yang, 9 ahli hebat, 10 ribu ahli, dan semua kekuatan komandan junior secara bertahap meningkat. Hanya esensi kehidupan yang belum pulih, dan vena yang kedelapan akan mencapai penyelesaian besar. Saya harus mulai berdiskusi dengan senior Peng King bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu sejak mereka memasuki formasi perangkap abadi. Su Fang, yang berada di puncaknya, hanya memiliki beberapa cincin putih di kepalanya. Saat dia berkultivasi, dia diam-diam berkomunikasi dengan Raja Bulu Hijau tentang cara meninggalkan ruang artefak Dao. Pada saat ini, di galaksi luas di luar alam Zuotian. Di langit berbintang yang luas dan gelap, beberapa meteorit perlahan melewati alam Zuotian. Ada formasi abadi di dalam meteorit itu. Pak, budak rendahan, kamu bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti menyajikan teh dan air. Apa gunanya aku untukmu? Dalam formasi mantra, golem batu berbentuk riaparubaya memegang rantai di satu tangan dan cambuk di tangan lainnya. Cambuk itu menyerang Lan Hai Cheng, menyebabkan kulitnya terbelah. Hanya karena Lan Hai Cheng menjatuhkan teko teh, dia disiksa seperti babi oleh golem batu. Tidak jauh. Anak bintang tujuh duduk di tengah-tengah susunan abadi. Seorang wanita berdiri di depannya. Dia adalah Huang Ling Yao, murid dari sekte pemberian abadi. Huang Ling Yao menatap Lan Hai Cheng dari sudut matanya. Mata Lan Hai Cheng penuh dengan ketidakpedulian saat dia disiksa oleh monster batu itu. Dia mungkin masih bangga pada dirinya sendiri. Ini adalah konsekuensi dari kesetiaan padanya. Setelah beberapa saat, anak bintang tujuh tiba-tiba bertanya, tidak ada pergerakan dari sekolah penyegel abadi juga. Sudah hampir 10 tahun sejak kesepakatan antara pavilion Suanfe dan Sufang. Sekolah penyegel abadi tidak menerima pergerakan apapun dari para tetua. Saya pikir Sufang masih dipenjara di gerbang Siansa. Huang Ling Yao menjawab, Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk terbang kali ini, dia tidak dapat melarikan diri dari kejaran pavilion Suanfe, sekolah penyegel abadi, dan sekte pedang terate hijau. Saya mendengar bahwa puluhan ribu ahli memasuki gerbang Siansa untuk menghadapinya. Orang-orang itu semua menginginkan gerbang Siansa. Meskipun artefak dao sangat kuat, tidak semua orang bisa memindahkannya. Jika tidak, saya pasti sudah merebut gerbang Siansa saat itu. Para ahli dari sekte pedang terate hijau yang bersembunyi di alam Zuotian juga tidak menerima pergerakan apapun. Kedua tetua membawa sejumlah besar murid dan membunuh mereka saat masuk ke gerbang Siansa. Menangkap Sufang seharusnya tidak menjadi masalah. Sekarang, mari kita lihat kapan mereka bisa meninggalkan gerbang Siansa. Senior, kenapa kamu tidak memasuki alam Zuotian dan langsung melepaskan akal sehatmu untuk diam-diam memata-matai pulau terbang abadi? Ada alasan untuk ini. Saat itu, ketika gerbang Siansa turun ke alam Zuotian, itu menarik para ahli dan kekuatan dari delapan dunia kecil untuk merebutnya. Kemudian, Zuotian Realem Lord yang muncul. Dengan kekuatan Realem Lord, dia membantai ke segala arah. Pada saat itu, bahkan aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Sekarang, meskipun aku abadi, aku tidak ingin dengan mudah bertarung dengan Realem Lord kecuali aku segera tahu tentang gerbang Siansa. Begitu aku punya kesempatan untuk mendapatkan gerbang Siansa, aku akan segera membunuh jalanku ke alam Zuotian. Bahkan penguasa alam Zuotian tidak bisa menghentikanku. Kekuatan ilahi senior tidak ada bandingannya. Kamu memiliki tubuh desolate dan dianggap jenius di dunia luar. Selama kamu bekerja untukku dan mendengarkanku, kamu akan dengan lancar memasuki dunia luar. Kali ini, aku turun ke dunia luar untuk membimbing beberapa ahli. Dan bantu mereka naik ke dunia luar bersamaku. Selain itu, kamu harus memahami bahwa tidak semua dewa bisa turun hanya karena mereka menginginkannya. Junior akan setia bekerja untuk senior dan berusaha untuk cukup beruntung menjadi salah satu dari mereka. Segera berkomunikasi dengan Sekte Penyegel Surgawi. Jika ada berita tentang Sufang atau Gerbang Siansa, beri tahu aku. Dengan identitas junior, tidak sulit untuk mengetahui hal ini. Huang Lingyao dengan hormat mengaktifkan jimat rune di depan kekuatan ilahi anak bintang tujuh dan bertanya tentang pulau terbang abadi melalui koneksinya di Sekte Penyegel Surgawi. Anak bintang tujuh mungkin juga sedang melepaskan akal sehatnya, tetapi dia tidak ingin membuat khawatir Realem Lord Zuotian sekarang. Bertarung dengan Realem Lord, bahkan seorang imortal, tidak sebanding dengan kerugiannya. Alam Zuotian, Pulau Alam Luar Di kedalaman pulau terbang abadi, dipenghalang alami misterius yang mengelilingi Gerbang Siansa. Sebuah penghalang tersembunyi di kedalaman hutan 10 mil jauhnya dari Gerbang Siansa. Yuan Tianzong dan Penatua Lingsuo, bersama dengan beberapa master dari Sekte Penyegel Abadi, menatap cahaya abadi yang mengambang samar di awan di kejauhan. Penatua Lingsuo menggelengkan kepalanya dan memandang ke arah kerumunan. Sepuluh tahun telah berlalu, dan masih belum ada kabar. Para ahli kami di arai abadi di luar artefak dao tidak dapat mendeteksi pergerakan apapun. Yuan Tianzong berdiri dengan tangan di belakang punggung dan sedikit mengangguk. Jangan khawatir. Gerbang Siansa bukanlah artefak dao biasa. Ini mengejutkan. Bisakah orang biasa melarikan diri darinya? Sekarang, mari kita lihat vaksi mana yang menangkap Sufang dan meninggalkan Gerbang Siansa terlebih dahulu. Bukan hanya Sekte Penyegel Surgawi kita, tapi vaksi lain juga diam-diam mengawasi dari luar. Begitu ada gerakan, pembantaian akan segera dilakukan untuk memperebutkan Gerbang Siansa. Jika seseorang benar-benar lolos dari arai abadi di dalam Gerbang Siansa, maka sejumlah besar vaksi dan penggarap dari pulau terbang abadi akan datang untuk merebutnya. Ini memang akan memicu badai berdarah. Seorang lelaki tua menganggup dengan ekspresi dingin. Di sisi lain dari penghalang alami. Ada juga penghalang tersembunyi dengan ratusan ahli dari Kekaisaran Senyuan di dalamnya. Seorang pria parubaya berjubah ular piton emas yang duduk di singgah sana naga melepaskan akal sehatnya kepada para ahli di sekitarnya. Dia juga menatap setiap pergerakan Gerbang Siansa. Ayang Nas Censol menerobos udara dan muncul di depan pria itu. Markis, kami telah menunggu di arai abadi di luar Gerbang Siansa selama bertahun-tahun, tapi kami masih belum menemukan aura Jenderal Guangzhou dan yang lainnya. Vaksi lain juga belum mendapatkan apapun. Banyak ahli mereka sedang menunggu di arai abadi di luar. Pria itu melambaikan tangannya dengan anggun. Berikan perintahnya. Jika ada gerakan apapun, jangan bertindak gegabuh. Ini bukan dunia dewa purba. Jika faksi-faksi itu bergabung untuk menghadapi kita, aku tidak yakin aku bisa pergi hidup-hidup. Markis Qin Yuanhou. Dia adalah seorang Markis Kekaisaran Senyuan yang mengendalikan sejumlah besar pasukan. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Markis dari empat arah. Sama seperti Sekte Penyegel Surgawi, Pavilion Suanfe, Sekte Dewa Tertinggi, dan Sekte Pedang Terate Hijau, Markis Qin Yuanhou diam-diam menunggu pergerakan Gerbang Siansa. Penggarap dan faksi yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu seseorang keluar dari Gerbang Siansa hidup-hidup dan kemudian mengambil tindakan untuk merebut Gerbang Siansa. Di luar pulau terbang abadi tempat Gerbang Siansa berada, para pembudidaya tiba-tiba muncul di langit di atas pulau ekstrateritorial. Ada puluhan petani berpakaian hitam. Masing-masing sedingin harta dharma. Mereka tidak memiliki aura apapun. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah manusia yang hidup. Seharusnya mereka adalah wayang, hanya saja bukan wayang harta karun dharma biasa. Beberapa kultifator lagi dengan aura kehidupan dan aura yang sangat kuat muncul. Mereka sepertinya datang ke langit dari bawah Flying Immortal Island. Kemudian, mereka melayang dengan tenang, seolah sedang menunggu seseorang. Setelah sekitar selusin nafas, seorang kultifator misterius berjubah hitam tiba di awan. Dia tidak memancarkan aura apapun saat dia terbang melintasi ruang angkasa. Kultifator ini berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki alis yang menggelegar dan mata yang berbintang. Tulang pipinya menonjol, dan ada beberapa garis vertikal tajam di kedua sisi wajahnya. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul bundar tiga lapis. Aura seorang penguasa secara alami merembes keluar dari kulit, mata, dan bahkan sudut bajunya. Beberapa pembudidaya yang tiba di sini lebih dulu segera berlutut di depan pria berpakaian hitam itu. Salam, Tuhan. Pria bernama Lord bertanya dengan lemah, Sudahkah Anda mengetahui alasannya? Tuhan, kali ini, keributan besar di kepulauan ekstrateritorial mempengaruhi seluruh alam Zuotian, serta banyak dunia kecil di luar alam Zuotian kita. Hal ini disebabkan oleh seorang kultifator bernama Sufang dan pavilion Suanfei. Kultifator bernama Sufang ini pernah menjadi murid dari sekte penyegel surgawi. Rumor mengatakan bahwa 100 tahun yang lalu, dia berhasil melarikan diri dari gerbang Sianza bersama sesepuh dari sekte penyegel surgawi. Kejadian ini meledak karena alasan ini. Suanfei pavilion pertama kali membuat perjanjian dengan orang ini untuk bertemu di arai abadi di dalam gerbang Sianza. Saya rasa pavilion Suanfei ingin menangkap Sufang atau bekerja sama dengannya untuk memasuki gerbang Sianza untuk menjelajahi rahasia artefak Dao. Berita ini menyebar di alam Zuotian dan menyebar ke dunia kecil lainnya, menyebabkan berbagai kekuatan diam-diam datang ke alam Zuotian kita. Bawahan dan yang lainnya juga mengetahui bahwa banyak pasukan memiliki puluhan ribu kultifator yang mengejar kultifator bernama Sufang itu. Mereka telah memasuki ruang arai abadi di dalam gerbang Sianza. Sudah sepuluh tahun, saat ini, sejumlah besar sejumlah pembudidaya sedang menunggu berita di luar arai abadi. Saya rasa begitu seseorang keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup, akan segera terjadi pembantaian untuk memperebutkan gerbang Sianza. Beberapa ahli berturut-turut melapor kepada pria berjubah hitam yang dikelilingi oleh awan hitam. Setelah pria itu mendengar ini, dia mengelus dagunya. Semua orang ingin mendapatkan gerbang Sianza. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah milik alam Zuotian kita. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar mendapatkannya? Terutama kekuatan alam hutan, bintang kilian, zona beichen, dan bahkan alam primordial abadi dan alam dewa primordial semuanya telah menyusup. Tuhan, karena kami sudah menguasai segalanya, apa selanjutnya? Pakar itu menangkupkan tinjunya dan bertanya. Alam Zuotian telah mengalami kekacauan beberapa kali karena gerbang Sianza. Terutama kali ini, sejumlah besar dunia kecil lainnya telah menyusup. Jika alam Zuotian kita tetap diam, akan ada lebih banyak lagi kekuatan yang tidak bermoral dalam masa depan. Segera buat penghalang dan tutup pulau ekstrateritorial. Seluruh segel. Itu benar. Kita memiliki kendali penuh atas benua pulau ini. Hanya dengan begitu kita dapat menunjukkan kekuatan alam Zuotian kita dan membuat kekuatan eksternal itu tidak berani memiliki gagasan apapun tentang alam Zuotian kita di masa depan. Ya, Tuhan. Beberapa ahli langsung terbang ke berbagai arah menuju pulau ekstrateritorial. Hanya pria berjubah hitam dan boneka sedingin es yang tersisa di langit. Pria berjubah hitam, yang dikelilingi oleh awan hitam, melemparkan rune satu demi satu dan mengirimkannya ke tubuh boneka. Boneka-boneka ini seperti manusia hidup saat mereka terbang menuju pulau ekstrateritorial. Terakhir kali, seorang imortal diam-diam menyusup ke alam Zuotian kita. Jika memang ada seorang imortal, saya tidak akan memberinya wajah apapun. Dunia, apakah dia berpikiran sempit dan berpengetahuan luas? Dia menunjukkan ekspresi jijik dan menghilang dalam sekejap mata. 680. Gerbang Siansa. Di kedalaman dunia arai abadi. Jauh di dalam ngarai, ahli Green Feather King yang tak tertandingi sedang mengendalikan Kiro abadi di luar penghalang. Setelah mengendalikannya, Kiro abadi mencapai tingkat yang dapat ditahan oleh manusia, kemudian mengalir ke penghalang dan diserap oleh Sufang dan ahli lainnya. Di dalam penghalang. Dari mata Sufang hingga dagu dan dadanya, aura emas akan muncul dari waktu ke waktu. Dia masih mengolah kitab suci asal suci Kaisar Suci. Tentu saja, itu bukan untuk mengejar Dao Kaisar yang legendaris, tetapi untuk mengendalikan kekuatan kerajaan asal ilahi sehingga dia bisa menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Sembilan ahli di sekitarnya terus menyerapki Roh abadi, dan dengan bantuan darah abadi dan Yang Qi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka dapat berkultivasi di dalam gerbang Sianza tanpa dibelenggu. Tidak ada kultivator yang bisa menyerapki apapun begitu mereka memasuki gerbang Sianza, dan mereka akan dibelenggu oleh arai dewa dan dirasuki oleh kekuatannya. Kekuatan sembilan ahli telah meningkat secara signifikan setelah sepuluh tahun berkultivasi. Bahkan penatua Zhang Feng dan penatua perunggu telah mencapai tingkat nenek tak berperasaan. Di sisi lain, Su Yaotian dan sembilan segmen naga bumi menyerap kekuatan dewa dan menggabungkan dua artefak Dao. Awalnya, para pembudidaya tidak dapat menerobos gerbang Sianza karena mereka tidak dapat memanggil kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi tidak bisa memasuki gerbang Sianza dari dunia kecil, jadi begitu mereka memasuki dunia artefak Dao, budidaya mereka tidak akan pernah bisa menerobos. Tetapi para kultivator di bawah alam abadi dan mayat hidup dapat menipu kesengsaraan surgawi dan menerobos terlebih dahulu, kemudian melewati kesengsaraan setelah meninggalkan dunia artefak Dao. Adapun para penggarap alam bencana di atas alam abadi, mereka tidak dapat menerobos tanpa melalui masa kesengsaraan karena bencana itu terlalu kuat. Dimungkinkan untuk menerobos penghalang dengan paksa, tetapi suatu hari, ketika mereka meninggalkan dunia artefak Dao, bencana akan sangat mengerikan dan mungkin tidak ada yang bisa selamat darinya. Level Su Yaotian tidak tinggi dan dia memasuki alam mayat hidup, jadi dia bisa menerobos terlebih dahulu dan kemudian melewati masa kesengsaraan setelah keluar. Namun meski begitu, dia tidak bisa menembus terlalu banyak level tanpa melalui masa kesengsaraan. Dia tidak bisa menerobos paling banyak setelah tujuh atau delapan langkah. Akhirnya ada sedikit kaisarki. Saat ini, Su Fang, yang telah melupakan segalanya saat berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap asal inti emas di tubuhnya. Di kedalaman dunia inti emas, ada bola emas yang dibentuk oleh segel kaisar. Bola emas ini adalah kaisar yang telah susah payah dikembangkan oleh Su Fang. Tingkat kisejati dalam bola ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan oleh seorang kultivator realem inti besar. Saya bukan seorang kaisar, dan saya baru saja memperoleh fisik kaisar. Mengolah kitab suci asal ilahi kaisar suci terlalu lambat. Jika saya dapat menangkap seorang pangeran atau pangeran dari kekaisaran senyuan dan secara langsung menyerap kisejati mereka, darah, dan inti emas, bukankah itu sama dengan meningkatkan kikaisarku secara langsung? Kekaisaran senyuan? Kamu tidak akan bangga lama-lama. Dunia Renhuang adalah milikku. Mari kita lihat bagaimana aku mengambilnya dari tanganmu. Su Fang menghela napas lega. Melihat penampilannya sendiri, dia mendapati bahwa dia masih berusia dua puluhan, kecuali beberapa bagian kepalanya yang mulai memutih. Agaknya, hanya dengan menembus bencana tingkat ke-8 dia bisa pulih sepenuhnya. Melihat kemajuan kultivasi semua orang, dia sangat puas. Dia memasuki aspek ilahi giok lagi. Di ruang di dalam jadeanulus, dia memahami situasi budidaya 10 ribu yang mulia, termasuk hampir seribu komandan junior di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah itu, dia mulai menyimpulkan pencerahan etiril. Cahaya abadi muncul di telapak tangan kirinya. Dia mengaktifkan aspek ilahi giok. Setelah beberapa saat, cahaya abadi membentuk keadaan melingkar. Tiba-tiba, sosok Su Fang seukuran jari muncul di permukaan. Ini adalah sosok yang dibentuk oleh Ki Sejati Su Fang. Di bawah ledakan giok aspek ilahi, Su Fang menggabungkan pencerahan etiril yang telah ia pahami dengan kemampuan UR. Sosok dalam cahaya abadi sedang melakukan teknik tinju awan api yang dibentuk oleh awan api ilusi. Sosok itu menyerang satu demi satu teknik tinju awan api. Itu seperti seekor naga api yang menerkam dan seekor naga mengayunkan ekornya. Rasanya adegan ini kembali ke kuil kuno keluarga Su, ketika dia menghadap pilar tanaman merambat dan diam-diam berlatih seni bela diri sendirian. Namun, teknik tinju awan api yang disimpulkan oleh sosok itu tidak berada pada level seni bela diri di masa lalu. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan kota Tianzong sepenuhnya hanya dengan satu pukulan. Sosok dalam cahaya abadi menyerang teknik tinju awan api setelah teknik tinju awan api terjalin. Kemudian, di sisi lain, sosok Su Fang lainnya muncul. Itu juga sebuah angka. Sosok ini menggunakan kemampuan ilahi dari kitab suci asal ilahi kaisar suci, tinju penguasa suci. Teknik tinju awan api segera berbenturan dengan tinju penguasa suci. Di bawah kendali UR, kekuatan kedua sosok itu berada pada level tertentu. Su Fang tidak dapat mendengar momentum pembunuhan apapun dari teknik tinju tersebut, tetapi dia dapat merasakan betapa kuatnya teknik tinju yang dikeluarkan oleh kedua sosok itu. Di sisi lain, sosok yang mengeksekusi Flaming Cloud Fish telah diresapi dengan inti sari etiril. Dengan serangkaian bayangan tinju, sosok yang mengeksekusi tinju awan Flaming bentrok dengan tinju yang mulia. Dia tidak tahu bahwa ketika kedua tinju itu bentrok, sosok ilusi dari Flaming Cloud Fish di sekitar Flaming Cloud Fish tiba-tiba berubah menjadi tinju yang ganas. Menangkap sosok yang sebelumnya lengah, ia menghancurkan sosok di depannya. Yuer berkata dari dalam celah ilahinya, Guru, Dao dari Kitab Suci sejati etiril benar-benar menakjubkan. Hal ini dapat memungkinkan energi ilahi dalam kemampuan ilahi untuk secara bebas berali antara halus dan jasmani. Saat bertarung dengan musuh, ini mungkin tampak seperti serangan yang sengit, tetapi melalui pertukaran itu, itu dapat menggeser kemampuan ilahi ke pinggiran dan tiba-tiba menyerang musuh. Aku pernah menggunakan serangan semacam ini sebelumnya. Saat aku bertarung dengan Ao Zen, aku melukainya dengan parah. Kamu bisa menggunakan seni Daois tanpa batas untuk bertarung dengan kitab suci sejati etiril. Tidak masalah. Seni Daois tanpa batas, simpulkan. Setelah sosok yang menggunakan tinju penguasa suci dihancurkan oleh sosok di awan api, sosok Su Fang yang lain muncul. Itu masih teknik tinju awan api yang sama, sedangkan Su Fang yang lain menggunakan seni Daois tanpa batas. Dia terpecah menjadi selusin klon. Teknik tinju awan api meledak, sementara sosok yang menggunakan seni Daois tanpa batas melangkah maju. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, sosok yang menggunakan seni Daois tanpa batas menunjukkan keunggulan. Klon dan tubuh aslinya disembunyikan. Ketika teknik tinju awan api tiba, klon tanpa batas dimusnahkan satu per satu, tapi dia juga mampu melakukan serangan balik. Meskipun Flaming Cloud Fish Art sangat ganas, itu hanya menghancurkan Doppelganger Limitless. Ketika semakin banyak Doppelganger muncul, tubuh asli Limitless akhirnya terbunuh di satu sisi. Tanpa diduga, Limitless mengirimkan pedang Ki, menghancurkan Doppelganger yang menggunakan Flaming Cloud Fish Art. UR tanpa daya berkata, Tuan, deduksi teknik semacam ini memiliki kelemahan. Tampaknya mampu menampilkan keunggulan dari dua teknik hebat, tetapi UR menyimpulkan Ki yang sebenarnya tanpa kesadaran apapun. Sedangkan untuk dua kemampuan ilahi yang digunakan Master, mereka berbeda. Itu adalah kelemahan UR. UR tidak memiliki kehidupan apapun, yang berarti teknik apapun yang dia simpulkan adalah sama. Su Fang tersenyum. Saya sedang memikirkan bagaimana menggabungkan seni Daois tanpa batas dengan Kitab Suci Ethereal. Dengan begitu, Kitab Suci Ethereal akan memungkinkan klon tanpa batas untuk tidak hanya menjadi klon belaka. Mereka juga akan memiliki kekuatan sejati dan kemampuan ilahi. UR, cobalah. Setelah mengatakan itu, kedua sosok dalam cahaya abadi tiba-tiba menggunakan seni Daois tanpa batas. Mereka menciptakan klon dalam jumlah besar. Masing-masing klon hanya memiliki sedikit ki sejati dan tidak ada kehidupan. Di bawah kendali UR, klon akan hancur dengan sedikit sentuhan, dan mereka tidak akan bisa menyerang. Namun, ketika Ethereal True Scripture ditambahkan ke klon, mereka dapat menyingkat pedang ki, seni tinju, dan bahkan rune dan tanda sebenarnya. Klon-klon tersebut pertama-tama memahami tanda sebenarnya, kemudian menggunakannya untuk memadatkan ki pedang dan berbagai kemampuan ilahi. Meski tidak mengejutkan dan hanya berada di alam kematian, namun tetap bisa dianggap sukses. Aku ingat saat aku bertarung dengan Heart Image Student, dia hanya menggunakan klon limitless untuk mematikan rasa dan menyembunyikan tubuh aslinya. Dengan klon sebagai penutup, tubuh asli akan menunggu kesempatan untuk bergerak. Klon tidak akan bisa untuk menggunakan salah satu kemampuan tubuh sebenarnya. Tetapi sekarang berbeda. Setelah klon tanpa batas ditambahkan ke kitab suci sejati Ethereal, mereka mampu melepaskan kemampuan ilahi. Tuan, saya khawatir Anda harus memadukannya secara pribadi. Hanya dengan begitu Anda akan tahu seberapa efektifnya. Saya akan mencobanya. Sufang berhenti berkultivasi dan segera membentuk segel tangan. Sepuluh klon tanpa batas muncul di sekelilingnya. Penatua Chang Hao dari Doichi terkejut saat melihat ini. Dia tidak tahu mengapa Sufang bisa menggunakan salah satu kemampuan ilahi Doichi yang sempurna, sihir Daois tanpa batas. Segera setelah klon tanpa batas muncul, mereka didukung oleh kitab suci sejati Ethereal dan menyatu dengan Dao Ethereal dan Corporeal, menyebabkan klon tersebut mulai melakukan segel tangan. Sufang sangat senang melihat ini. Adapun Penatua Chang Hao dan Sage King Broad Illumination, mereka tidak percaya bahwa Yang Ki dapat mengembangkan sihir Daois tanpa batas ke tingkat ini. Bagaimanapun, sihir Tao tanpa batas adalah seni energi kelas abadi dari dunia besar. Itu berbeda dari klon yang dibudidayakan manusia, karena sangat sulit untuk mengolahnya ke tingkat yang sama dengan diri sejati. Setelah beberapa pengujian, Sufang memutuskan untuk fokus menggabungkan kitab suci Ethereal dengan kemampuan ilahi lainnya. Itu bukan hanya sihir Tao tanpa batas, tapi juga segel pembuka segel Iblis Surga, teknik telapak tangan membungkuk langit, tujuh kemampuan ilahi dari rumah penyegel abadi, sekte pedang trate hijau, kitab suci asal Dewa Kaisar Sage, dan bahkan tubuh Fajra kolosal. Lima tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, Sufang menyedot semua orang ke dalam dimensi benda ajaibnya. Pada saat yang sama, Raja Greenfeder tiba di formasi abadi. Ekspresi Raja Greenfeder berkedip-kedip. Terakhir kali saya pergi menemui Bagutu, dia menolak untuk bertemu dengan saya. Dia mengatakan dia sedang memperbaiki formasi abadi. Tidak ada metode yang kami temukan berhasil. Bagutu menolak untuk bertemu dengan saya, dan kami tidak dapat melakukan apapun terhadap yang abadi. Pembentukan. Sufang sangat marah hingga dia melambaikan tangannya. Dia jelas-jelas berusaha mempersulit kita, senior. Apapun yang terjadi, kita harus keluar dari sini. Saya salah satu penjaga Bagutu, kata Raja Greenfeder. Aku mempunyai jimat di dalam diriku, jadi tidak mungkin aku bisa meninggalkan gerbang seabadi. Bahkan jika aku melakukannya, aku akan dibelenggu oleh benda dao. Senior, bagaimana mungkin, jika aku tidak pergi bersamamu, apa gunanya aku datang ke sini? Aku sudah dibelenggu. Saat itu, aku ditekan oleh gerbang penyegel abadi, dan sekarang aku terjebak di gerbang seabadi. Karena aku di sini, aku harus menghancurkan semua ini. Karena Bagutu menolak bertemu kita, aku hanya bisa memikirkan cara agar dia keluar dan menemui kita, atau mencari cara untuk bertemu dengan gerbang seabadi. Roh Artefak, pasti ada alasan mengapa dia bisa membiarkanku pergi terakhir kali. Mari kita lihat apakah aku bisa meyakinkan dia untuk membiarkan kita pergi. Bagaimana jika tidak berhasil? Singkatnya, jika hanya aku yang bisa meninggalkan tempat ini, aku lebih suka tinggal di sini atau bertarung sampai mati dengan gerbang seabadi. Itu adalah item Dao, dan aku memiliki sesuatu yang melampaui item Dao. Aku ingin bertemu. Baiklah, kalau begitu aku akan bertarung denganmu sekali lagi. Harapan Raja Green Feather kembali menyala. Sambil meraung, dia terbang keluar dari ngarai bersama Sufang. Melihat gunung hitam dan istana abadi di atasnya, Sufang semakin ingin meninggalkan tempat ini. Jika dia tidak bisa pergi, maka sekte penyeberangan surga akan lenyap, dan dunia kaisar manusia akan jatuh ke tangan kekaisaran senyuan. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Tidak apa-apa jika dia mati, tapi yang terpenting dia masih hidup. Dia tidak bisa hidup seperti mayat berjalan. Ketika mereka tiba di puncak pegunungan hitam, Sufang tiba-tiba mengangkat suaranya, naga banjir kuno bagutu, keluarlah dan temui aku. Saya harap Anda dapat memudahkan saya dan Raja Peng untuk meninggalkan gerbang Sianza. Saya berjanji kepada Anda, saya bersumpah demi Tuhan, bahwa saya tidak akan pernah masuk ke gerbang Sianza lagi. Terima kasih.